Desir, desir, desir. Tiga petir terbang keluar dari kekacauan berturut-turut setelah bola petir yang merupakan kristal kebenaran mendalam. Ketiga petir juga menyerang iblis guntur. Setan guntur tertegun sejenak, dan segera menampilkan domain gunturnya. Guntur yang menyala-nyala di wilayah gunturnya dengan cepat berkumpul menjadi kolam guntur. Saat memasuki wilayah gunturnya, tiga halilintar dari kekacauan membuat kolam guntur bergetar hebat. Iblis guntur menyipitkan mata saat dia menatap tajam ke arah mereka. Menurut persepsi jiwanya, tiga petir berada di puncak kelas sepuluh, dan telah diringkas dari paus yang melahap guntur yang penuh dengan esensi guntur dan hanya setengah langkah lagi untuk menjadi teladan. Setiap kekuatan petir sama dengan jumlah total kekuatan guntur dari ahli domain dewa terlambat yang mengolah kekuatan guntur. Dao guntur yang dipelajari oleh iblis guntur pada awalnya untuk melahap dan memurnikan semua manusia dan orang luar yang mengolah guntur di langit dan bumi. Dia lebih sensitif daripada orang lain dalam hal itu. Tiga petir, yang masing-masing setara dengan ahli domain dewa yang terlambat. Cahaya menakutkan keluar dari matanya, seolah-olah dia adalah binatang buas dan haus darah yang telah kelaparan selama jutaan tahun dan tiba-tiba melihat sesuatu yang bisa dia buru. Sebelum atau setelah reinkarnasi saya, saya belum pernah menemukan kekuatan guntur yang tak terbatas dan melonjak seperti itu. Merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dia mengeluarkan tawa yang menakutkan dan mengerikan. Hahaha, terima kasih. Terima kasih banyak. Ledakan, sinar cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari kolam guntur di wilayah dewanya. Domain gunturnya perlahan menyempurnakan tiga petir, yang berbentuk paus kolosal, saat dia merasakannya dengan jiwanya, seperti ular raksasa yang menelan paus. Domain gunturnya telah rusak parah sebelumnya, dan kolam gunturnya akan mengering. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, domain gunturnya berkembang lebih dari sepuluh kali lipat. Domain gunturnya tampaknya dipenuhi dengan guntur yang hebat dan kilat yang menyambar. Ini adalah fenomena aneh yang belum pernah dia alami sebelumnya selama kultifasinya. Ini bagus. Dia berteriak. Di dalam tubuhnya, inti spiritualnya bergabung ke dalam profound truthous crystal, dan dicetak dengan banyak kebenaran mendalam dari asal-usul guntur di kedalaman kekacauan oleh sinar cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dari kristal. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, basis kultifasi iblis guntur melonjak gila-gilaan, dan kecakapan pertempurannya meroket. Banyak orang yang juga mengolah mantra guntur semuanya merasakan sesuatu, dan menatapnya dengan ngeri. Di mata mereka, domain guntur Thunder Devil Yuan Jiuchuan tampaknya telah berubah menjadi tanah indah yang paling mampu mengumpulkan kekuatan guntur dan kilat. Ketika mereka menatap tanah yang penuh guntur dan kilat, entah bagaimana mereka memiliki ilusi bahwa dia memahami asal mula dengan jiwanya. Nijin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, domain dewa terlambat. Setan guntur, kamu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia melihat kekuatan pertempuran iblis guntur dan basis kultifasi berubah dengan cara yang mustahil. Nyonya, ini tuan muda. Iblis guntur menarik nafas dalam-dalam dan berkata di dunia guntur dan kilat. Dia membunuh paus pemakan guntur itu dalam kekacauan. Dia mencabut kekuatan dari garis keturunan paus pemakan guntur dan memberikannya kepada aku. Nijin tercengang. Mendengar penjelasannya, banyak ahli manusia juga kaget. Apakah Nityan sudah begitu kuat? Dia bahkan bisa menjara artis sebenarnya bahwa asal-usul guntur telah diturunkan ke paus yang melahap guntur dan memberikannya kepada iblis guntur. Dia membantu iblis guntur menjadi teladan. Dentur, iblis guntur tertawa aneh saat idola dharmanya tiba-tiba berubah. Kadang-kadang berubah menjadi raksasa dalam guntur dan kilat, dan kadang-kadang paus yang melahap guntur yang menghembuskan kumpulan guntur masuk dan keluar. Mokian Fan, yang juga telah menyempurnakan kristal kebenaran mendalam, menatap iblis guntur dan merasa sedikit pahit di hatinya. Pada saat ini, setelah menelan kristal kebenaran mendalam yang berisi garis keturunan paus pemakan guntur, iblis guntur telah menjadi orang yang paling dekat dengan asal-usul guntur di tiga dunia. Jika iblis guntur berusaha keras untuk membunuhnya, itu akan mudah. Mokian Fan dapat maju ke domain dewa karena dia juga mendapat bantuan dari kristal kebenaran mendalam dari paus yang melahap guntur. Namun, dibandingkan dengan thunder devil, profound rutes kristal miliknya jauh lebih lemah. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Mokian Fan menghela nafas dalam hati dengan perasaan campur aduk. Ni Tian memberi iblis guntur kristal kebenaran yang mendalam bukan hanya karena dia setia dan tidak egois, tetapi juga karena bakatnya jauh lebih baik daripada milikku. Hanya dia yang bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari kristal kebenaran mendalam itu. Dia tidak tahu bahwa bahkan asal guntur, yang bersembunyi dalam kekacauan, berbagi pemahaman diam-diam dengan laut kehidupan dan bersedia bekerja sama dengan ayah darah dunia roh, tetapi sekarang dia menghela nafas tak berdaya. Alih-alih paus yang melahap guntur, ia harus bergantung pada iblis guntur Yuan Jiuchuan sekarang. Namun, itu tidak akan bisa melakukan apapun kecuali itu bisa meyakinkan iblis guntur untuk sepenuhnya patuh seperti paus yang melahap guntur. Sejak era primal, ada banyak void spirit yang bertentangan dengan asal-usulnya, apalagi iblis guntur, yang memahami sepenuhnya arti sebenarnya dari asalnya melalui pemberian dari orang lain. Idola Dharma iblis guntur terus berubah. Dia benar-benar merasakan kesadaran akan asal-usul guntur saat dia menggunakan inti spiritualnya yang kecil untuk melelehkan kristal kebenaran yang mendalam. Saya mendapat warisan karena Tuan Muda, bukan pilihan Anda. Dia menjawab dengan keras. Koma, di depan sungai jiwa, Nithian melihat paus pemakan guntur yang misteri garis keturunannya telah ditarik keluar dan yang kekuatan gunturnya telah disempurnakan dan menyatu ke dalam tubuh iblis guntur setelah dibunuh olehnya. Upaya dan bantuan saya tidak sia-sia. Kemudian dia mencibir dengan lembut, Aku tidak percaya bahwa kamu ingin menghancurkan jiwaku. Jiwa sejatinya, yang telah tenggelam ke dalam sungai jiwa, tiba-tiba terbang keluar. Itu berubah menjadi dunia bawah cian yang menyelimuti mayat paus yang melahap guntur. Mendesis, ribuan paus pemakan guntur seukuran kepalan tangan keluar dari kepala mayat itu. Arus listrik melintas di dalamnya saat mereka mencoba melarikan diri. Namun segera, paus pemakan guntur menyadari bahwa ribuan jiwanya yang terpisah-pisah telah dikunci oleh jiwa sejati nitian. Mantra penyihir jiwa yang hebat, panggil jiwa sejati nitian. Cian Neterward langsung menghasilkan kekuatan hisap. Paus pemakan guntur terbang ke dunia bawah cian satu demi satu, seperti logam yang ditarik ke magnet. Bentuk asal kehidupan nitian tiba-tiba keluar dari kekacauan dan berteriak, binatang tanduk emas. Dalam waktu sekejap, dia muncul kembali sebelum asal api. Begitu melihat nitian, binatang tanduk emas yang peikiki dan api ilahi telah bekerja sama untuk menekannya mengeluarkan jeritan nyaring. Aneh, sementara esensi darah emasnya terus dilucuti sedikit demi sedikit dan tubuhnya terus dibakar. Oleh kobaran api, itu memanggil asal-usul logam dan asal-usul kehidupan untuk meminta bantuan. Asal-usulnya tidak lain adalah kristalisasi prinsip dan misteri. Bahkan jika mereka memiliki kecerdasan, mereka tidak memiliki tubuh kedagingan dan tidak bisa bertarung secara langsung, kata nitian dengan senyum mengerikan. Maaf, tapi aku yang pertama maju ke paragon, jadi aku yang terkuat, dan tak terkalahkan dalam kekacauan ini. Dia melemparkan kristalisasi kebenaran mendalamnya lagi. Segera, binatang tanduk emas, yang berbagi tingkat yang sama dengan paus pemakan guntur dan telah dibombardir dan terluka parah oleh api ilahi dan peikiki berturut-turut, berubah menjadi bola cahaya kemasan di telapak tangan nitian. Asal-usul logam, aku ingin tahu apakah huang jinan bisa mengatasinya, gumam nitian, apapun. Karena dia adalah putra dewa yang dipilih oleh sekte elemen logam, dia seharusnya cukup mampu. Huang jinan dari sekte lima elemen memandang dengan penuh kerinduan pada kapak emas raksasa yang dipegang oleh ayah darah dunia roh di tangannya. Tampaknya diberikan dengan kebenaran mendalam dari kekuatan logam dengan asal-usul logam yang bersembunyi di kedalaman kekacauan. Sejauh huang jinan melihatnya, jika dia bisa mendapatkan kapak emas itu, basis kultivasinya pasti akan melambung ke langit. Suara mendesing, sebuah bola cahaya kemasan yang hanya seukuran kepalan tangan, tapi cemerlang seperti matahari, muncul dari udara tipis di depan dada huang jinan. Ekspresi huang jinan berkedip dengan takjub. Pada saat berikutnya, bola cahaya kemasan yang cemerlang menyedot huang jinan ke dalamnya sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Utrailahi, banyak prajurit kidomensein dari sekte elemen logam ketakutan. Namun, roh darah guru, yang setia kepada nitian dan memancarkan aura daging yang menggelegar, mengetahui apa yang terjadi dari kehendak jiwa nitian yang disampaikan kepadanya melalui hubungan darah mereka. Itu keberuntungan yang luar biasa baginya. Dia berteriak, kamu harus menjauh darinya sekarang. Setelah mendengar ini, para pejuangki dari sekte elemen logam menemukan bahwa huang jinan sebenarnya kuat dan bersemangat di ruang internal di dalam bola emas yang bersinar itu. Mendesis, mendesis. Beberapa garis cahaya kemasan ilahi melesat keluar dari kekacauan. Mereka diam-diam menyusup ke tubuh huang jinan dan mulai membuat perubahan pada inti spiritual, domain, dan lautan kesadarannya. Saat ini terjadi, huang jinan dengan cerdik merasakan aura asal usul logam. Namun, dia sadar bahwa kristal kebenaran mendalam, yang dia terima sekarang telah diringkas dari binatang unik yang dikaitkan dengan logam yang telah dibunuh nitian dalam kekacauan. Ini mirip dengan apa yang terjadi pada Yuan Jiu Chuan, iblis guntur. Banyak tetua, putra dewa, dan putri dewa dari sekte lima elemen yang berkumpul di dekat huang jinan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi, hadiah yang sangat mewah. Setelah mendapatkan kekayaan yang luar biasa, huang jinan terikat untuk mendapatkan momentum yang tak terhentikan dalam kultifasinya di masa depan bahkan setelah dia maju ke domain dewa. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi ahli terkuat dari seluruh sekte lima elemen dalam waktu singkat. Tidak ada keraguan bahwa dia akan dapat mencapai domain dewa yang terlambat dan melampaui tuannya. Lagi pula, kristal kebenaran mendalam, yang telah diberikan padanya mengandung dao kekuatan logam dari asal usul logam. Setiap prajurit ki dari sekte lima elemen dapat melihat bahwa tombak emas huang jinan, teratai emas, dan semua alat spiritual terkait logamnya menembus level aslinya. Melonjak bersama mereka adalah basis kultifasinya. Koma, nitian tertawa kecil dan berkata kepada Pei Kiki, ada satu lagi, Ice Liger itu. Tidak akan lama, kakak bela diri senior. Kemudian, setelah ragu-ragu sejenak, dia menoleh ke Divine Flame berwarna merah jingga dan berkata, Yah, ini untukmu. Tetes demi tetes blut esens terbang keluar darinya untuk bergabung dengan Divine Flame seperti manik-manik kristal lepas dari tirai manik-manik yang indah. Dikelilingi oleh api, sosok mungil dan halus dari api ilahi bergoyang perlahan, entah bagaimana terlihat feminin dan menawan. Jika mereka dirangsang oleh esensi kehidupan dari asal-usul kehidupan, Void Spirits dapat berubah menjadi keberadaan kedagingan seperti Star Behemothus. Mereka juga bisa mengumpulkan esensi kehidupan dan menggunakannya untuk menciptakan spesies yang sesuai dengan asal-usul mereka. Api ilahi telah menciptakan Niyan, Ifrit pertama, dengan esensi darah yang diperolehnya dari Nityan dengan imbalan percikan api yang telah terpisah dari dirinya sendiri. Itu sudah menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh asal api. Karena itu, ia bisa menggunakan tetesan esensi darah yang diterimanya dari Nityan sekarang, dan membuat dirinya berubah menjadi makhluk yang lebih maju dan lebih tinggi. Itu akan menjadi pilihannya apakah ingin menjadi makhluk seperti Star Behemoth, atau sesuatu yang lain. Pada saat ini, tampaknya menatap Nityan dengan tenang dari kedalaman sekelompok api. Silakan, kata Pei Kiki. Sebagai Void Spirit sendiri, dia merasa tidak nyaman saat merasakan perubahan yang dialami oleh Divine Flame setelah menerima hadiah Nityan. Nityan tertawa tanpa kendali, lalu terbang menuju asal bintang. Begitu dia pergi, api ilahi dalam kelompok api orangnya merah dengan cepat menyempurnakan esensi darah yang diberikan Nityan sebagai hadiah untuk dirinya sendiri, dan mulai menempa dan membentuk tubuhnya sesuai dengan keinginannya. Di era primal, kekuatan daging Star Behemoth yang luar biasa besar telah menjadikan mereka kekuatan terkuat dan paling menakutkan dalam pertempuran. Pada saat itu, tidak banyak spesies cerdas yang lebih tinggi telah diciptakan. Oleh karena itu, konsep Void Spirit tentang mereka agak dangkal. Namun, di era ini, Void Spirit bisa melihat banyak spesies kuat seperti iblis, nether spirits, dan manusia setelah keluar dari kekacauan. Ini mengubah perspektif mereka. Oleh karena itu, api ilahi memutuskan untuk membentuk dirinya menjadi wanita muda yang sangat cantik dan montok dengan rambut merah panjang yang mengalir ke bahunya. Segera, itu menyelesaikan transformasinya dan terwujud dalam api dengan sangat jelas. Setelah melihat bentuk barunya di dalam api, bahkan Pei Kiki kagum dalam hati, mengetahui bahwa api ilahi pasti telah menempatkan semua yang membuat seorang wanita menawan dan diinginkan ke dalam bentuk barunya ini. Itu sangat sempurna. Jika dibandingkan, dia, Dong Li, Hou Chulan, dan semua yang disebut kecantikan dari alam manusia akan dikalahkan oleh wanita muda ini di dalam api. Dia sedikit mengernyit, tatapan dingin muncul di matanya. Kemudian, dia berkata dengan nada yang agak bermusuhan, Mengapa kamu menyianyikan kekuatan kehidupan asli yang begitu berharga untuk memodifikasi penampilanmu? Anda bisa menggunakannya untuk membuat bentuk baru Anda lebih kuat dan lebih beradaptasi untuk pertempuran. Saya pikir jika saya terlihat seperti ini, dia akan lebih menyukai saya, kata The Divine Flame dengan suara pelan dan merdu. Setelah itu, dia terkikik, yang semanis suara lonceng perak. Melihat ini, Pei Kiki mengerutkan kening lebih dalam. Koma, asal usul bintang, ditekan oleh Ji Chang, yang akhirnya kembali dari tanah gelap, Ice Liger terpaksa melarikan diri. Pada saat Nityan tiba, ia telah meninggalkan bintang pertama, dan melarikan diri menuju asal es di kedalaman kekacauan. Kemarahan memenuhi hati Ji Chang saat dia menatap bentuk asal kehidupan Nityan dan ingat bahwa dopleganger bintangnya masih menerima warisan di dalam asal usul bintang. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bayangkan bahwa saya akan menyerahkan diri pada takdir hanya karena ceramah yang Anda berikan sebelumnya. Melihatnya, Nityan berkata, Saya kira Anda telah berubah, karena itu memanggil Anda kembali dan membiarkan Anda berurusan dengan Ice Liger. Jangan lupa bahwa Anda berasal darinya. Itu bisa merasakan pikiran Anda bahkan jika Anda berada di luar sana, dan itu dalam kekacauan. Saya yakin Anda telah menerima apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya. Tidak, aku belum. Dengan kata-kata ini, wajah Ji Chang jatuh, dan dia bersiap untuk mengejar Ice Liger itu. Aku akan mengurusnya, kata Nityan santai. Selama ayah darah dari dunia roh tidak kembali, aku tidak akan tertandingi dalam kekacauan ini. Suara mendesing. Dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah dan melesat mengejar Ice Liger yang melarikan diri dengan kecepatan dan momentum yang bahkan Ji Chang tidak bisa menandinginya. Ji Chang hanya bisa melihatnya menghilang ke dalam kehampaan yang jauh dan menghela nafas. Beberapa saat kemudian, Nityan kembali dengan bola es dan beberapa batu es berkilau di tangannya. Dia berhenti di depan Ji Chang. Setiap gumpalan terakhir aura Ice Liger telah menghilang dari kekacauan. Dengan lemparan yang kuat, dia melemparkan kristal kebenaran mendalam yang berisi keajaiban asal usul es di luar kekacauan. Adapun batu es, dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Batu-batu es kemudian melesat ke arah jantung kolosal di lautan darah yang tak berujung. Di tengah jalan, batu es berubah menjadi pecahan es yang sangat tajam dan memancarkan aura dingin. Tawa mengejek keluar dari mulut Ji Chang. Siapa yang mengira bahwa kamu akan berbalik dan menyerang laut kehidupan beberapa saat setelah kamu menjadi teladan dengan kekuatannya, seperti yang dilakukan pohon kehidupan? Saya menemukan Anda semua yang membawa garis keturunan kehidupan cukup lucu. Pertama, itu adalah pohon kehidupan. Sekarang, itu kamu. Anda tidak hanya akan memberontak melawan asal usul Anda sendiri, tetapi Anda benar-benar akan melangkah sejauh ini dalam pemberontakan Anda. Bahkan Star Behemothus di era primal hanya bertentangan dengan keinginan asal mereka, dan memilih untuk terbang melalui tiga dunia sebagai roh bebas. Tak satu pun dari mereka memikirkan setiap metode yang mungkin untuk kembali ke kekacauan dan membunuh asal usul mereka sendiri. The Star Behemothus dan Tree of Life telah menolak untuk menerima perintah dari asal mereka, atau bercita-cita untuk menggantikan asal mereka. Namun, apa yang Nityan coba lakukan sekarang adalah membunuh asalnya. Sudah ribuan tahun sejak ledakan besar telah menciptakan alam semesta ini. Namun, tidak ada satupun presiden di mana ciptaan mencoba membunuh asal usul mereka sendiri. Itu karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang telah menerima warisan darinya jika suatu asal musnah. Meskipun ada banyak asal usul dalam kekacauan, konflik di antara mereka biasanya terjadi di tiga dunia. Asal usul itu sendiri tidak dibangun untuk bertarung. Sementara itu, kekacauan dianggap sebagai tanah terlarang bagi makhluk yang mereka ciptakan. Insiden seperti Nityan bertarung dan membunuh paus yang melahap guntur, binatang tanduk emas, dan Liger S jarang terjadi dalam kekacauan. Hampir semua konflik antara asal usul terjadi di tiga dunia, antara spesies yang mereka ciptakan. Bagaimanapun, penurunan dan kepunahan spesies akan sangat mempengaruhi asal koresponden mereka. Asal usul S, guntur, dan logam telah mengalami pukulan berat dari kepunahan Icespirits, Lightning Spirits, dan Metal Spirits. Selain pohon kehidupan, tidak ada makhluk lain yang mencoba memasuki kekacauan dan menggantikan asalnya sendiri. Secara teknis, pohon kehidupan adalah bagian dari asal usul kehidupan. Itu adalah roh kekosongan yang telah terpisah dari asal usul kehidupan, dan kemudian mengembangkan kesadaran dan kehendaknya sendiri. Karena itu, tampaknya masuk akal jika ingin mengganti kehendak asal usul kehidupan dengan keinginannya sendiri. Bagaimanapun, asal usul kehidupan akan tetap ada jika itu terjadi. Namun, bagaimana dengan apa yang Nityan coba lakukan sekarang? Jika dia membunuh asal usul kehidupan, dan lautan darah mengering, apakah garis keturunan hidupnya akan tetap ada? Akankah dia tetap menjadi teladan? Jika bahkan fondasi kehidupan hilang, bagaimana roh purba dan spesies lain yang diciptakannya dengan esensi kehidupan terus berkembang di sungai berbintang? Akankah spesies luar di dunia roh dan dunia void yang mengandalkan kekuatan daging mereka untuk menjadi lebih kuat benar-benar tidak terpengaruh? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena tidak ada yang pernah mencoba melakukan hal seperti itu di banyak era sebelumnya. Di depan asal bintang, Jichang menatapnya dan berteriak, apakah kamu gila? Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di tiga dunia jika jantung itu meledak. Hati itu dan lautan darah yang tak terbatas adalah fondasi di mana kehidupan yang tak terhitung jumlahnya telah diciptakan. Jika dihancurkan, semua yang berasal darinya mungkin akan runtuh dan tidak ada lagi. Namun, Nityan menutup telinga terhadap teriakannya. Pecahan es tajam yang terkondensasi dari kekuatan es Ice Liger jatuh ke lautan darah yang luas satu demi satu, ditujukan ke jantung kolosal itu. Berdebar, berdebar, berdebar. Jantung mulai berdebar kencang. Di bawah salurannya, tetesan darah merah seukuran kepalan tangan bayi terbentuk dalam sepersekian detik. Mereka semua menembak ke arah pecahan es yang masuk. Retakan, retakan. Setelah kontak dengan tetesan darah merah, pecahan es yang tampak seperti pilar es dingin dihancurkan dan direduksi menjadi sinar cahaya es yang tak terhitung jumlahnya dan bila es kecil yang menembak ke setiap bagian laut kehidupan. Ketika ini terjadi, gunung es tiba-tiba terbang dari kedalaman kekacauan. Kemudian, sinar cahaya es yang tak terhitung jumlahnya dan bila es kecil terbang keluar dari laut kehidupan dan menghilang ke gunung es. Asal usul es, Nityan mengeluarkan harum dingin, melemparkan pandangan gelap ke samping ke arah gunung es. Sebuah getaran tampaknya mengalir melalui gunung es sebelum buru-buru melarikan diri dari pandangan Nityan, seolah-olah itu hanya mengungkapkan dirinya secara singkat untuk merebut kembali pecahan es yang telah dipadatkan Nityan dengan kekuatan es yang telah dilepaskan dari Ice Liger, jangan sampai itu terjadi. Hati kolosal di lautan darah tak berujung salah paham. Namun, itu juga menimbulkan kekhawatiran besar terhadap Nityan, yang telah melampaui dan menjadi teladan melalui laut kehidupan. Saat Nityan memperbaikinya dengan tatapan bermusuhan, yang bisa dipikirkannya hanyalah lari, seperti anak kecil yang ketakutan. Meskipun asal usulnya telah mengembangkan kecerdasan, banyak dari mereka masih agak sederhana dan kekanak-kanakan. Sebagai perbandingan, void spirit yang telah dipisahkan dari mereka bisa jadi licik, berbahaya, dan penuh perhitungan. Semakin lama mereka dinodai oleh energi tidak murni di tiga dunia, semakin rumit mereka jadinya. Sejauh Nityan melihatnya, asal usul es, misalnya, sangat pemalu dan pengecut. Itu takut dia dan asal usul kehidupan. Bahkan tampaknya dia hanya melepaskan Ice Liger karena asal usul kehidupan telah memaksanya. Itu tidak bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk melawannya. Namun, sungai jiwa, gunung kematian, dan asal kegelapan jatuh ke dalam kategori lain, karena mereka menolak untuk menyerah dan akan melakukan segala daya mereka untuk melawan. Hem, Nityan memeriksa gunung es, yang terbang semakin jauh, dengan perhatian penuh, dan memperhatikan bahwa bayangan samar tiba-tiba muncul di permukaannya yang halus seperti cermin. Bayangan itu tampak perlahan mengembun di salju yang turun. Ekspresinya berkedip, Iblis salju, apapun, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Dia membiarkan asal es menghilang ke dalam kehampaan yang jauh. Koma, pada saat yang sama, bola es berputar saat terbang menuju daerah terpencil di tanah yang gelap. Banyak prajurit ki sangat senang melihatnya, bola es itu. Namun, tampaknya memiliki kesadaran sendiri, dan menghindari semua orang yang mengejarnya. Segera, itu jatuh ke beberapa gunung yang sangat jauh dari pusat tanah gelap. Salju tebal mulai turun di daerah itu. Semua kepingan salju berkumpul di bola es yang berputar, dengan cepat mengubahnya menjadi inti spiritual yang dingin. Kemudian, inti spiritual berubah menjadi domain dewa. Begitu domain dewa terbentuk, Iblis salju, yang telah dibombardir sampai mati oleh Iblis Surga Raja Agung, diam-diam bermanifestasi. Master Blood Spirit, yang memiliki hubungan darah dengan Nityan, sangat kagum saat dia merasakan proses menakjubkan di mana Profound Truthest Crystal menghidupkan kembali Snow Devil. Inilah pilihan asal-usul es. Dari tampilannya, asal-usul es sudah lama menemukan calon yang diinginkannya. Hanya saja ia harus memilih Ice Liger karena tekanan yang diterimanya dari lautan darah. Setan salju adalah manusia murni. Berbeda dengan Ic Spirits yang sudah punah, dia tidak memiliki garis keturunan es. Jika asal-usul es telah menganugerahkan keberuntungan padanya dan membiarkannya memasuki kekacauan untuk mengejar jalannya menjadi teladan, Laut Kehidupan tidak akan dapat mengambil manfaat darinya sama sekali. Oleh karena itu, meskipun selalu percaya bahwa Iblis Salju akan menjadi kandidat yang lebih baik untuk menerima warisannya, ia telah memilih Liger S karena tidak berani melanggar Laut Kehidupan. Namun, itu telah membuat pilihannya di dalam hatinya sejak lama. Meskipun dia dalam kekacauan, Nityan bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar dengan sempurna melalui mata para dewa jahat. Betapa menyedihkan, ia bahkan tidak bisa memilih pewarisnya sendiri. Saat dia mengeluarkan tangisan lembut, bentuk asal hidupnya jatuh kembali ke Lautan Darah. Tetesan darah yang bisa dengan mudah menghancurkan pecahan es tidak bisa menyakitinya. Asal-usul kehidupan juga mengerti bahwa itu akan seperti menyerang seekor gup-gup dengan melemparkan roti isi daging padanya jika ia mencoba menyerang Nityan dengan tetesan darah yang kental dari esensi kehidupan murni. Dalam sekejap, bentuk asal hidupnya berhenti di depan hati yang sangat besar itu. Kali ini, dia tidak di sini untuk menerima warisan dari asal-usul kehidupan. Sebaliknya, dia ada di sini untuk mempertanyakannya dan membalas dendam. Mengapa? Nityan bertanya dengan muram, melihat jantung yang berdetak di kedalaman Lautan Darah. Asal-usul kehidupan tidak memberikan jawaban. Setelah paus pemakan guntur, binatang tanduk emas, dan liger es telah mati berturut-turut di tangan Nityan dan telah disempurnakan menjadi kristal kebenaran mendalam, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya sekarang. Namun, tidak banyak yang bisa dilakukan Nityan di Lautan Darah. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menarik kekuatan daging dari Lautan Darah yang tak terbatas ini. Dengan melakukan ini, dia bertujuan untuk melemahkan kemampuan Bapak Darah dari dunia roh untuk menarik kekuatan daging tanpa henti dari Lautan Darah dan pulih dengan cepat dalam pertempurannya. Namun, tampaknya, Lautan Darah yang luas ini memiliki kekuatan daging yang jauh lebih banyak daripada yang dia duga. Faktanya, dia sudah lama menyadari bahwa jumlah kekuatan yang digunakannya untuk menghidupkan kembali Bapak Darah dari dunia roh dan meletakkan dasar untuk transendensinya sebagai teladan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dimilikinya. Sejak alam semesta ini ada, ia telah menciptakan spesies dengan berbagai garis keturunan dan mengumpulkan kekuatan daging melalui mereka untuk membangun Lautan Darah ini. Sebagai asal terkuat dalam kekacauan, ia telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan daging selama ribuan tahun. Itu bukan sesuatu yang dia atau Ayah Darah Dunia Roh bisa habiskan dalam waktu singkat. Hem, murid Nityan tiba-tiba menyusut saat dia menemukan penemuan yang mengejutkan. Gumpalan aura emas, gumpalan aura cian, dan gumpalan aura perak entah bagaimana muncul di aura garis darah merah di dalam hatinya. Dibandingkan dengan aura garis keturunannya, mereka sangat kecil dan sulit ditemukan. Mereka bahkan lebih halus daripada rantai kristal garis darah dalam aura garis keturunannya. Namun, mereka jelas bukan miliknya, atau memiliki asal-usul yang sama dengan garis keturunan hidupnya. Dia memeriksa mereka dengan penuh perhatian, dan merasakan aura binatang tanduk emas, paus pemakan guntur, dan liger es dari mereka. Tepatnya, dia merasakan keberadaan garis keturunan mereka di garis keturunannya sendiri. Setelah penemuan yang mengejutkan ini, dia bergidik dan berseru, bagaimana ini mungkin. Setelah membunuh paus pemakan guntur, binatang tanduk emas, dan liger es, dia telah memurnikan hati mereka menjadi tiga kristal kebenaran mendalam dan melemparkan mereka ke tanah yang gelap. Dia hanya menyalurkan sejumlah kecil kekuatan daging dari mereka untuk menebus konsumsinya. Itu karena dia berada dalam kekacauan. Selama lautan darah itu ada, dia akan bisa menyalurkan kekuatan daging darinya kapanpun dia mau. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk menjarah paus pemakan guntur, binatang tanduk emas, dan ice liger dari kekuatan daging mereka. Namun, sejumlah kecil kekuatan daging yang diambil dari mereka entah bagaimana telah mengembun menjadi tiga gumpalan aura daging atribut logam, es, dan guntur dalam aura garis keturunan merah di hatinya. Ini luar biasa. Sebelumnya, bakat garis keturunan life drainnya hanya memungkinkan dia untuk menarik kekuatan daging dari spesies luar. Dia tidak pernah bisa menyerap garis keturunan mereka dengan itu. Dia juga tidak pernah bermimpi atau membayangkan bahwa dia akan mampu menyerap bahkan garis keturunan musuhnya dan menjadikan mereka bagian dari miliknya sendiri. Jika dia benar-benar mengembangkan kemampuan ilahi seperti itu, bukankah dia bisa mendapatkan garis keturunan iblis dengan menyempurnakan Raja Agung Iblis? Apakah dia bisa mengangkat garis keturunan iblisnya ke kelas sembilan atau bahkan sepuluh? Apakah dia bisa memurnikan garis keturunan iblisnya hanya dengan memurnikan lebih banyak iblis? Apakah dia bisa mendapatkan garis keturunan Netherspirits, Titans, Dragons, Ancienbis, Fins, dan Light Spirits dengan menggunakan Life Drain pada mereka? Jika demikian, berapa banyak garis keturunan yang bisa dia peroleh? Apakah dia bisa menambahkan setiap garis keturunan yang bisa dia temukan di tiga dunia, kecuali garis keturunan kematian Bonedrudes ke garis keturunan hidupnya? Apa artinya itu? Pada saat itu, jantung kolosal tiba-tiba mulai berdebar kencang. Segera setelah itu, Nithian merasakan pesan yang coba disampaikan oleh asal-usul kehidupan. Sesaat kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, menatap hati yang sangat besar, jadi, kamu punya rencana yang lebih besar. Dia adalah bibrida yang dibuat oleh pohon kehidupan Kin Yao di bawah rencana pembiakan hibridanya dengan jejak kehidupan yang diambilnya dari ayah darah dunia roh. Namun, bahkan pohon kehidupan tidak tahu bahwa asal-usul kehidupan telah mengambil bagian dalam proses tersebut. Penciptaan Nithian sebenarnya membawa ambisi asal-usul kehidupan untuk menempa spesies baru dari bentuk manusia Divine Spirits. Ayah darah dunia roh telah menciptakan roh kuno dan memberi mereka berbagai garis keturunan. Namun, tidak ada dari mereka yang memiliki garis keturunan kehidupan yang paling menakjubkan. Pohon kehidupan telah menciptakan floragrim, yang membawa kayu dan garis keturunan vegetatif, alih-alih garis keturunan kehidupan esensial dari asal-usul kehidupan. Nithian, dan hanya Nithian, yang telah diberi esensi asal-usul kehidupan, garis keturunan kehidupan. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa dia bisa menarik kekuatan daging dari orang luar di tiga dunia dengan life drain seperti yang bisa dilakukan oleh ayah darah dari dunia roh. Namun, kenyataannya adalah bahwa garis keturunannya mengandung keajaiban yang lebih besar. Asal-usul kehidupan sebenarnya telah menaruh harapan besar padanya, karena menganggapnya sebagai orang yang paling cocok untuk melaksanakan rencana besarnya. Faktanya, asal-usul kehidupan diam-diam menyebutnya sebagai permulaan era baru, dan spesies pertama dari spesies baru Divine Spirits. Sejak hari ia dilahirkan, asal-usul kehidupan tidak pernah memandangnya sebagai manusia, melainkan sebuah mahakarya yang telah lama ia ciptakan, roh ilahi yang pertama. Semua keturunan Nithian yang mewarisi garis keturunannya adalah roh ilahi. Masing-masing dari mereka akan dilahirkan dengan garis keturunan kehidupan. Karena fitur terpenting dari garis keturunan kehidupan adalah memungkinkan mereka yang membawanya untuk memperkuat diri mereka sendiri dengan menyalurkan kekuatan daging dari makhluk dari berbagai spesies melalui Life Drain. Spesies baru ini pasti akan menjadi yang terkuat di seluruh tiga dunia. Selanjutnya, setelah Nithian menjadi teladan, garis keturunan hidupnya telah mengalami perubahan mendasar. Sekarang, dia bahkan bisa menggabungkan garis keturunan makhluk lain menjadi miliknya sendiri. Di masa depan, keturunannya akan mewarisi fitur menakjubkan ini darinya juga. Faktanya, asal-usul kehidupan telah diilhami saat merenungkan bagaimana manusia telah mengembangkan lautan spiritual mereka dan menyalurkan ki spiritual surga dan bumi ke dalamnya untuk membentuk inti spiritual dari berbagai atribut. Kemudian, setelah menghabiskan waktu dan energi yang tak ada habisnya dan melakukan tes yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menemukan kemampuan baru ini. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan oleh asal-usul kehidupan sebagai asal yang paling kuat yang telah melakukan perdagangan dengan setiap asal-usul dalam kekacauan. Bagi Divine Spirits, garis keturunan kehidupan mereka akan menjadi fondasi mereka, sama seperti ki spiritual surga dan bumi bagi manusia. Kemudian, garis keturunan kehidupan mereka akan mampu menyerap garis keturunan spesies lain, seperti halnya manusia dapat menggabungkan kekuatan berbagai atribut ke dalam kultifasi mereka. Kemampuan sale ini akan memungkinkan Divine Spirit untuk menjarak keajaiban garis keturunan hanya dengan membunuh makhluk dari spesies yang berbeda. Mengingat waktu, mereka pasti akan berkembang menjadi kekuatan yang tak terkalahkan di tiga dunia. Dengan versi garis keturunan kehidupan yang ditingkatkan seperti itu, roh ilahi akan dapat melepaskan sistem kultifasi manusia mereka. Lagi pula, metode kultifasi mereka untuk menyerap kekuatan daging dan menjarah garis keturunan dari spesies lain sudah jauh lebih unggul daripada metode kultifasi manusia dan spesies luar lainnya. Karena garis keturunan kehidupan akan menjadi satu-satunya fondasi roh ilahi, mereka hanya akan sesuai dengan asal-usul kehidupan. Mereka akan mampu membawa semua spesies yang telah diciptakan oleh asal-usul lain di dunia void, dunia roh, dan dunia fana ketumit. Ini adalah rencana besarnya. Jadi alasan kenapa kamu ragu-ragu untuk menjadikanku paragon bukan karena aku bibrida manusia, tapi karena kamu bahkan merasa khawatir tentang kemampuanku. Kan? Dalam kekacauan, banyak asal telah bergabung untuk melawan asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan telah lama menyadari hal ini. Sebelum umat manusia ada, berbagai spesies di dunia void, roh es, roh petir, dan roh api di dunia fana, dan bintang raksasa semuanya milik sistem budidaya garis keturunan. Selama itu tidak berubah, tidak peduli seberapa kuat mereka menjadi, status asal-usul kehidupan sebagai asal terkuat dalam kekacauan akan tetap tidak berubah. Bagaimanapun, semua makhluk yang mengandalkan garis keturunan mereka untuk membuat diri mereka lebih kuat secara alami terikat padanya. Belakangan, umat manusia telah lahir dan mengembangkan sistem kultivasi mereka yang unik. Dengan bimbingan rahasia dari banyak asal-usul dalam kekacauan, manusia telah belajar untuk menyalurkan kekuatan dari berbagai atribut ke dalam lautan spiritual mereka di wilayah dan tian mereka. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga telah menjelajahi lautan kesadaran mereka dan mengembangkan kemampuan untuk memurnikan jiwa mereka, seperti yang dimiliki Netherspirits dan Pantasm. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui bahwa setiap atribut yang telah dikuasai umat manusia memiliki asal-usul di baliknya, dan mengapa semua asal-usul itu telah berusaha keras untuk membuat umat manusia menjadi kuat. Oleh karena itu, ketika pohon kehidupan memutuskan untuk membuat Nethian dengan bantuan Kin Yao, pohon itu menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Sejauh menyangkut, Nethian akan menjadi yang pertama dari spesies baru yang brilian yang dapat membantunya mengalahkan umat manusia, menghancurkan sistem lama, dan menciptakan era baru di mana ia menguasai ketiga dunia. Namun, setelah Nethian memasuki lautan darah, dan itu telah membantu meletakkan dasar bagi kemajuannya untuk menjadi teladan dengan membersihkan tubuhnya dan melunakkan hatinya, itu menjadi ragu-ragu. Apa yang terjadi pada pohon kehidupan adalah pelajaran untuknya. Bahkan sampai hari ini, itu masih menjadi ancaman besar baginya. Dihawatirkan itu tidak akan mampu mengendalikan Nethian, dan tahu betapa kuatnya bakat baru yang ditemukannya setelah bertahun-tahun belajar akan membuatnya menjadi teladan. Ia tahu bahwa waktu tertentu, kekuatan dan bakat Nethian akan naik ke ketinggian yang bahkan pohon kehidupan dan ayah darah dari dunia roh tidak akan mampu menandinginya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menunggu hasil pertempuran antara pohon kehidupan dan ayah darah dunia roh sebelum memutuskan apa yang ingin dilakukannya dengan Nethian. Namun, Nethian salah memahami niatnya. Kemudian, sebagai kekuatan yang tak tertandingi dalam kekacauan selama ribuan tahun, mereka sangat marah hingga mencoba mengancamnya dengan pei kiki dan kehidupan api ilahi. Dengan melakukan itu, akhirnya mendorong Nethian ke sisi yang berlawanan. Hem, Nethian tiba-tiba berseru dengan lembut di kedalaman lautan darah. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat sungai jiwa, bintang pertama yang cemerlang, dan gugusan api yang mengambang di kehampaan di atas laut kehidupan. Suara mendesing. Jiwa sejatinya terbang keluar dari sungai jiwa. Air di sungai yang menakjubkan itu mengaduk. Jelas, itu marah oleh sesuatu. Jiwanya yang sebenarnya telah dikeluarkan. Sebelum ini, sungai telah mentransfusikan keajaiban jiwa-jiwa yang telah diperolehnya selama ribuan tahun kepada jiwanya yang sebenarnya dengan caranya sendiri. Itu sangat ingin menjadikan jiwanya yang sebenarnya sebagai teladan baru sebagai pengganti roh surgawi Raja Agung. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera setelah itu, dopelganger bintang dan api dopelngernitian diusir oleh asal-usul bintang dan api berturut-turut. Mengambang di depan bintang pertama, Jicang memperbaiki dopelganger bintang Nityan dengan tatapan dingin dan ganas. Pembohong. Anda telah bekerja dengan lautan darah sepanjang waktu. Anda menipu asal saya untuk menjadikan Anda teladannya. Wanita muda yang montok dan cantik di bawah panasnya api ilahi juga jengkel. Pei Kiki, bagaimanapun, sedikit mengernyit dan diam-diam berkomunikasi dengan asal-usul ruang dalam upaya untuk mencari tahu kebenarannya. Nityan. Suara Grand Monarch Heaven Devil tiba-tiba bergema dari dalam kelompok kegelapan pamungkas. Bentuk raksasa yang tampak menakutkan perlahan bangkit dari kegelapan dan ternyata bahkan lebih besar dari bentuk asal kehidupan Nityan. Sekarang kamu membawa aura binatang tanduk emas, liger es, dan paus pemakan guntur. Itu adalah aura unik dari garis keturunan mereka. Bagaimana kamu bisa menyerap garis keturunan mereka ke dalam milikmu sendiri? Tanda seru, setiap garis keturunan berhubungan dengan asal. Secara alami, garis keturunan binatang tanduk emas, liger es, dan paus pemakan guntur berasal dari asal usul logam, es, dan guntur. Fakta bahwa Nityan dapat mengambil garis keturunan mereka dan menggabungkannya ke dalam miliknya tampaknya menjadi pertanda, pertanda bagi lautan darah untuk menyerap semua garis keturunan lainnya di tiga dunia melalui Nityan, dan pergi dan asal usul mereka yang sesuai untuk layu. Puluhan ribu tahun kemudian, akan ada sejumlah besar Divine Spirit di tiga dunia. Masing-masing dari mereka akan membawa garis keturunan kehidupan, dan memburu anggota ras lain untuk membuat diri mereka lebih kuat. Dalam prosesnya, semua garis keturunan ras itu akan disempurnakan menjadi garis keturunan kehidupan mereka dan menjadi bagian dari mereka. Semua makhluk yang berasal dari kekacauan tidak akan bisa melawan mereka. Mereka akan turun ke kehidupan budak atau dibesarkan sebagai sumber kekuatan daging. Jika itu terjadi, asal usul mereka, asal usul kehidupan, secara alami akan menjadi lebih kuat. Lalu, apa yang akan terjadi dengan asal usul lain dalam kekacauan? Nityan menatap hati yang sangat besar itu, itu kamu. Sambil memberitahuku hal-hal itu melalui getaran unikmu, kamu juga memastikan bahwa semua asal usul lain dalam kekacauan mendengarnya. Anda mengungkapkan rencana besar Anda hanya untuk membuat asal lain melihat saya sebagai musuh mereka, bukan. Fakta bahwa jiwanya yang sebenarnya dan dua dopelganger telah diusir oleh sungai jiwa, bintang pertama, dan asal mula api adalah buktinya. Setiap asal dalam kekacauan yang cerdas dan sadar tiba-tiba menyadari bahwa Nityan adalah pisau paling tajam yang telah ditempa oleh asal kehidupan untuk melawan mereka. Jika Nityan bisa mencuri dan menyerap bahkan garis keturunan makhluk lain, apa gunanya mereka membuat paragon dari dopelganger-nya? Akankah mereka menciptakannya hanya agar bentuk asli Nityan bisa melahap dan menyerapnya? Juga, ada hubungan alami antara bentuk aslinya dan dopelganger-nya sejak awal. Pada saat itu, Pei Kiki sepertinya mengetahui kebenarannya. Tatapan yang sangat rumit memenuhi matanya yang cerah saat dia bergumam, jadi begitulah. Siapa yang mengira bahwa kamu adalah sumber dari semua kejahatan yang diciptakan oleh laut kehidupan? Anda hanya ada karena asal-usul kehidupan bercita-cita untuk menciptakan spesies baru yang disebut roh ilahi dan menggunakannya untuk menguasai tiga dunia. Semua spesies cerdas harus tunduk pada keinginannya jika mereka ingin hidup. Kamu hanya ada untuk menggulingkan umat manusia dan menyerap semua spesies luar. Sistem kultivasi manusia akan sepenuhnya terhapus, bersama dengan semua tanda bahwa umat manusia pernah ada. Sementara itu, di tanah yang gelap, Wu Ji, yang mengendalikan sungai waktu, merasakan pergantian peristiwa yang terjadi dalam kekacauan. Dia, yang menganggap dirinya terpelajar dan berpengetahuan luas, merasa tersesat untuk pertama kalinya. Bagaimana ini bisa? Asal-usul kehidupan menciptakan nitian sehingga keturunan Divine Spirit-nya dapat membantunya melenyapkan umat manusia dan mendominasi semua spesies lain di tiga dunia. Dia mewakili sungai waktu, seperti sungai jiwa, gunung kematian, dan gugusan kegelapan itu, sungai waktu juga bertekad untuk mengakhiri tirani lautan kehidupan, dan telah menaruh harapan besar pada umat manusia. Dia berasumsi bahwa nitian akan menjadi kunci bagi umat manusia yang bertarung melawan lautan kehidupan. Sekarang, bagaimanapun, dia menyadari bahwa nitian adalah Divine Spirit pertama. Semua keturunannya akan membawa garis keturunan hidupnya dan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengambil garis keturunan dari spesies luar dan menyatu dengan milik mereka. Siapa yang akan mampu melawan teladan dan spesies baru seperti itu? Mendesis, 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 di lautan darah, tiga garis cahaya emas, cian, dan perak tiba-tiba melesat keluar dari dada nitian menuju jantung raksasa. Mereka masing-masing membawa kekuatan dari asal logam, asal guntur, dan asal es. Banyak asal-usul dalam kekacauan tercengang oleh ini. Jantung kolosal itu berdetak kencang, seolah-olah sedang diinjak-injak oleh amarah. 1785. Tiga garis cahaya mengandung logam, kilat, dan kekuatan es. Namun, jumlah kekuatan yang dikandungnya sebenarnya sangat sedikit sehingga mereka bahkan tidak bisa mengikis hati yang sangat besar itu. Serangan seperti itu tidak mungkin menimbulkan kerusakan nyata pada asal-usul kehidupan. Masih ada jarak yang cukup jauh antara tiga garis cahaya dan jantung ketika mereka meledak di bawah serangan balik dari kabut darah tebal yang mengelilingi jantung seperti lautan aura daging, dan menghilang. Meski begitu, semua asal lain dalam kekacauan itu terkejut. Mereka dikejutkan oleh pesan yang ingin dia sampaikan melalui serangan ini dia akan melawan asal-usul kehidupan apapun yang terjadi. Tidak masalah bahwa asal-usul kehidupan telah memberitahunya bahwa garis keturunannya yang melampaui batas akan memungkinkan dia untuk berdiri di puncak tiga dunia selama dia meninggalkan kekacauan, atau bahwa dia akan dapat mengisi semua dunia dengan roh ilahi dan bawa semua makhluk di tiga dunia ketumit sebagai raja ilahi. Dengan mengatakan hal ini kepadanya, asal-usul kehidupan tidak hanya ingin agar asal-usul lain menentangnya, tetapi juga berharap untuk memperbaiki hubungan antara kehidupan dan dia. Satu langkah, dan dia akan naik ke puncak. Mengapa dia menolak tawaran seperti itu? Asal-usul kehidupan sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, ia menjadi semakin marah, dan bergetar semakin keras. Bahkan ayah darah dunia roh, yang berada jauh di tanah gelap, tumbuh lebih ganas dan kejam karena amarahnya. Dengan seringai jahat, dia berteriak, orang menyebalkan kecil itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Ledakan, dia menurunkan kapak emas dengan kekuatan besar, memancarkan cahaya menyilaukan yang menghancurkan banyak cabang pohon kehidupan yang tumbuh subur. Enyah, dia berteriak, petir yang setebal naga menghantam iblis lengkungan kuno yang telah diubah oleh Zhao Sanling, dan tambalan hangus muncul di wujud pegunungannya. Segera setelah itu, serangan tinju yang mengemas kemarahan tanpa akhir dan beragam energi datang padanya. Sebagai orang yang menciptakan titan surat, Bloodfather of the Spirit World memanifestasikan kekuatan yang menakutkan saat dia melemparkannya. Ukulan tinju yang bisa menghancurkan surga dan memadamkan bumi menghantam bentuk iblis Zhao Sanling yang luar biasa, meledak dengan gelombang energi. Ratusan ribu simbol magis hitam dan sambaran petir ungu, bersama dengan hujan darah ungu kehitaman, memercik dari dada Arkdevil kuno di mana ia terkena. Dia mencengkeram oreole kegelapan dan melarikan diri ke wilayah terlarang kegelapan yang diciptakan oleh Dong Li dan upaya bersama kura-kura hitam. Hanya dengan melakukan itu, dia lolos dari pengejaran Bapak Darah Dunia Roh. Ayah Darah Dunia Roh tertawa terbahak-bahak saat potongan es dingin menyatu dengan kumpulan darahnya dan berubah menjadi raksasa es setinggi ribuan meter. Saat mereka menyebar untuk membunuh para ahli dari tiga dunia, dia membuka mulutnya. Garis cahaya berdarah terbang keluar untuk menyatu dengan kekuatan dari kapak emas, yang dengan cepat berubah menjadi naga emas raksasa. Seperti dia, mata naga emas juga memancarkan haus darah yang tak ada habisnya. Rupanya, dia telah mengambil esensi darahnya dan menggabungkannya dengan kekuatan logam yang dia terima dari asal logam untuk memadatkannya. Mengaum, naga emas mengeluarkan raungan murka, dan setiap naga dari dunia roh tidak bisa tidak gemetar ketakutan. Mereka tidak hanya menderita penindasan garis keturunan darinya, tetapi garis keturunan mereka tampaknya tunduk pada kendalinya. Beberapa saat kemudian, semua naga berbalik dan bergabung dengan naga emas untuk menyerang Floragrim, yang juga berasal dari dunia roh. Ayah darah dunia roh tertawa semakin liar. Pada saat yang sama, esensi darahnya menyatu dengan rantai petir yang melingkari dirinya dan menciptakan banyak binatang petir dan paus pemakan guntur, yang semuanya berada di kelas sembilan atau sepuluh. Mereka semua adalah binatang yang dikaitkan dengan petir yang dikendalikan oleh kesadaran jiwanya, bukan makhluk hidup dengan kehendak dan kesadaran independen. Sementara itu, ayah darah dari dunia roh sendiri terus menyalurkan kekuatan tanpa akhir dari asal-usul kehidupan untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Bahkan pohon kehidupan secara bertahap berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran melawannya. Jika Zhao Sanling, Qin Yao, dan Wu Ji tidak memerintahkan manusia, ras dari dunia void, dan para ahli dari laut bintang terkutuk untuk menyerang ayah darah dunia roh bersama-sama, itu akan menemukan dirinya dalam posisi yang lebih buruk. Ayah darah dari dunia roh, yang menyukai asal-usul kehidupan, meledak dengan kekuatan yang tidak pernah terdengar sekarang setelah sepenuhnya terbangun. Koma, di lautan darah, Nityan tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap gumpalan emas, cian, dan perak yang menghilang. Dia tidak memperhatikan getaran keras dari asal-usul kehidupan, atau apa yang dipikirkan oleh asal-usul lain dalam kekacauan itu. Segera, dia sadar bahwa jika dia ingin berurusan dengan hati yang sangat besar, dia harus mengandalkan kekuatan selain kekuatan yang dihasilkan dari garis keturunan hidupnya. Meskipun tiga garis kekuatan yang dia gunakan untuk menyerang asal-usul kehidupan sebelumnya sangat lemah, asal-usul kehidupan harus melenyapkannya dengan kekuatan hidupnya. Apa yang akan terjadi jika mereka diperbesar sampai batas tertentu? Dengan mata menyipit, dia tiba-tiba berkata, Sepertinya kamu hanya ragu-ragu untuk menjadikanku teladan akan menjadi ancaman yang lebih besar daripada pohon kehidupan jika aku berbalik melawanmu. Baik pohon kehidupan dan ayah darah dari dunia roh berasal darinya. Kekuatan mereka juga berasal dari itu. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melenyapkannya dengan kekuatan hidup yang telah diberikan kepada mereka. Hanya kekuatan dari asal lain yang bisa digunakan untuk menimbulkan kerusakan nyata padanya di lautan darah yang tak berujung ini. Aku tidak punya cukup kekuatan ini. Dengan kata-kata ini, bentuk asal kehidupan Nityan meninggalkan kedalaman lautan darah dan menyerbu ke dalam kehampaan. Asal-usul lain dalam kekacauan tampaknya telah menjadi sunyi sejak dia menyerang asal-usul kehidupan dengan tiga garis kekuatan itu. Dalam kelompok kegelapan, Grand Monarch Heaven Devil juga diam-diam menatap matanya yang seperti matahari ungu untuk waktu yang lama, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Mungkinkah ini taktik Nityan dan asal-usul kehidupan? Apakah dia menyerang asal-usul kehidupan dengan kekuatan yang tidak mungkin melukainya untuk memenangkan kembali kepercayaan asal-usul lainnya, sehingga mereka akan melanjutkan meneruskan warisan mereka kepada doppelganger-nya dan membantu mereka menjadi teladan. Kemudian, dia akan menggabungkan doppelganger-nya menjadi bentuk aslinya dan membuat dirinya menjadi keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, dia akan keluar dari kekacauan sebagai teladan dan raja dari era baru, dan membuat semua makhluk di tiga dunia berlutut di hadapannya. Dia akan membuat sejumlah besar Divine Spirit untuk mengangkat pengaruh Sea of Life ke ketinggian yang belum pernah dicapainya. Kemudian, asal-usul kehidupan akan menjadi penguasa dalam kekacauan selama bertahun-tahun yang akan datang, sementara Nityan dan roh ilahinya akan memperbudak semua spesies lain di tiga dunia. Mata Grand Monarch Heaven Devil dikaburkan oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan jawaban untuk mereka. Nityan tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke arahnya dan bertanya, apakah kamu ingin menjadi teladan? Grand Monarch berkata, tentu saja. Menunjuk ke lautan darah di bawah, Nityan berkata, kamu tidak bisa jika tidak mengizinkannya. Apakah kamu mengerti? Grand Monarch Heaven Devil terdiam. Dia sudah lama yakin bahwa dialah yang dipilih oleh asal kegelapan. Ditambah lagi, asal mula kegelapan memang menghujaninya dengan warisan kegelapan dan membantunya bergerak ke arah menjadi teladan sebelumnya. Hanya saja kemajuannya tampaknya tiba-tiba terganggu oleh suatu kekuatan dan terhenti. Dia telah menemukan kebingungan itu dan telah menanyakan asal mula kegelapan apa masalahnya. Namun, asal kegelapan tidak memberinya jawaban, tetapi hanya menyuruhnya keluar dan bersiap untuk bertarung. Sekarang, berkat Nityan, dia tahu bahwa masalahnya ada pada lautan darah di bawah. I itu bisa mencegah asal lain membuat paragon mereka sendiri. Grand Monarch Heaven Devil berkata dengan gagap. Nityan mengangguk. Kekecewaan yang kuat muncul di mata Grand Monarch Heaven Devil saat bibirnya membentuk senyum frustrasi. Tapi aku bisa membantumu, tambah Nityan. Apa? Bentuk raksasa Grand Monarch Heaven Devil perlahan bangkit dari kegelapan seperti dewa iblis kuno yang muncul dari danau yang gelap gulita untuk mendominasi langit dan bumi. Selama ratusan ribu tahun, kecakapan pertempuran Grand Monarch Heaven Devil menduduki peringkat nomor satu di antara semua Grand Monarch di dunia void. Sejauh yang dilihat oleh banyak orang bijak iblis, bakatnya bahkan melampaui Raja Kegelapan. Keberanian, akal, dan pikirannya yang kuat juga yang membuatnya menjadi kebanggaan para iblis. Seluruh ras iblis telah menjunjung tinggi dia. Sekuat Grand Monarch Neterspirit dan Grand Monarch Bonpierser, mereka tidak mampu menantang statusnya sebagai Grand Monarch terkuat di seluruh dunia void. Setiap ahli yang kuat di dunia void percaya bahwa dia akan menjadi teladan berikutnya. Mereka juga percaya bahwa jika dia naik sebagai teladan, pencapaiannya bahkan akan melampaui pencapaian Raja Kegelapan, Roh Surgawi Raja Agung, dan Kaisar Tulang. Semua ras di dunia void berpikir bahwa dia lah yang akan memimpin mereka dalam perjuangan mereka melawan pohon kehidupan dan mengarahkan pasukan mereka ke dunia roh. Suara mendesing. Grand Monarch Heaven Devil berdiri mengjulang tinggi seperti puncak gunung yang menakutkan. Saat mata iblisnya terbuka dan tertutup, gumpalan cahaya ungu yang merusak terbang keluar dari mereka. Gumpalan kekuatan itu tampaknya berinteraksi dengan asal mula kegelapan, memungkinkannya untuk mewujudkan kebenaran tertinggi dari kejahatan. Ketika ini terjadi, kelompok kegelapan tiba-tiba bergerak dan mulai dipenuhi dengan aura haus darah, kehancuran, dan hiruk pikuk. Kegelapan menyimpan banyak rahasia mendalam yang bahkan Raja Kegelapan tidak dapat memecahkannya. Namun, saat Grand Monarch Heaven Devil berdiri mengjulang di atas gugusan kegelapan, dia memancarkan aura yang didasarkan pada kekuatan gelap, tetapi juga memanifestasikan banyak kebenaran kejahatan yang berbeda. Tampaknya garis keturunan iblisnya telah bergabung dengan kegelapan. Sekuat mitian sekarang, ekspresinya menjadi suram saat dia memeriksa iblis surga Raja Agung ini di depan matanya dan merasakan fluktuasi kekuatan aneh yang dia pancarkan. Dia hanya selangkah lagi dari transendensi. Persepsi yang tajam tentang garis keturunan hidupnya memungkinkan dia untuk melihat bahwa Grand Monarch Heaven Devil dekat dengan kesuksesan. Asal mula kegelapan adalah asal yang kekuatannya kedua setelah asal usul kehidupan dalam kekacauan. Asal usul logam, guntur, es, api, dan bintang, tidak ada yang sekuat asal mula kegelapan. Hanya sungai jiwa dan sungai waktu yang agak sebanding dengannya. Grand Monarch Heaven Devil menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menenangkan dirinya. Bisakah kamu benar-benar membantuku menjadi teladan? Juga, ada sesuatu yang perlu saya katakan. Ji Chang, Neter Spirit, Bon Pierser, dan aku hanya bekerja sama untuk membawa semua ahli kuat dari tiga dunia ke domain of Shadow Devil untuk memasuki tanah gelap dan membuka gerbang kekacauan. Tanah gelap adalah jembatan yang menghubungkan kekacauan dan tiga dunia. Namun, itu tidak akan menjadi apa-apa selain jembatan ilusi tanpa nutrisi dari aura daging makhluk kuat. Hanya kematian makhluk kuat yang bisa membuatnya membeku dan dapat diakses. Hanya dengan cara itu para ahli dari tiga dunia bisa masuk ke dalam kekacauan. Sama seperti banyak anggota rasku yang mati di terowongan cahaya yang mulia itu, begitu juga milikmu. Neter Spirit, Bonedrudes, Seaspirits, Monspirits, dan Light Spirit yang tak terhitung jumlahnya juga kehilangan nyawa mereka di terowongan itu. Tatapan misterius yang mendalam memenuhi matanya saat dia mengucapkan kata-kata ini kepada Nityan dengan suara yang cukup lembut. Di tiga dunia, dia telah menjadi raja yang sombong yang akan mementingkan siapapun selain segelintir ahli puncak. Sekarang, dia hanya tampak begitu lembut karena dia berada dalam kekacauan dan telah mengalami masalah sebelum menjadi teladan, sementara Nityan telah berhasil. Dengan senyum tipis, Nityan berkata, saya mendapatkan warisannya. Sekarang saya seorang teladan, apa yang bisa dilakukan, saya juga bisa melakukannya. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, karena kamu adalah iblis, hatimu harus ditempa dan diubah juga jika kamu ingin menyelesaikan transendensimu. Hanya setelah transformasi hatimu selesai, garis keturunan iblismu dapat menahan kekuatan iblis asli yang jauh lebih halus, asal mula rompi kegelapan di dalam dirimu. Bagian dari kekuatan asal kegelapan yang diteruskan kepada Anda untuk membantu Anda melampaui berasal dari asal mula kehidupan. Dalam kekacauan, setiap kekuatan kehidupan yang berasal darinya menjawab panggilannya dan tunduk pada manipulasinya. Nityan sebenarnya tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan total. Namun, entah bagaimana dia tahu bahwa ada ribuan gumpalan kekuatan kehidupan di dalamnya yang awalnya digunakan oleh asal kegelapan untuk meredam dinding dada dan meridian Grand Monarch Heaven Devil. Namun, begitu asal usul kehidupan mengganggu kesadarannya, gumpalan kekuatan kehidupan telah lepas dari kendali asal mula kegelapan. Meski begitu, asal mula kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu telah berhasil menjebak gumpalan kekuatan kehidupan dengan kekuatan gelapnya sehingga mereka tidak bisa bergerak atau melepaskan diri. Itu dilakukan karena cara melihatnya, gumpalan kekuatan kehidupan itu adalah miliknya sendiri, karena telah membayar harga yang mahal untuk ditukarkan dengan mereka dari laut kehidupan. Oleh karena itu, merupakan pelanggaran yang tidak tahu malu jika asal usul kehidupan mengganggu apa yang terjadi pada mereka. Nitian perlahan melangkah menuju asal kegelapan. Apa yang kamu lakukan? Grand Monarch Heaven Devil berseru dengan suara muram. Membantumu? Kata Nitian, tampak tenang dan tenang. Saya tidak bisa melakukannya dari luar. Saya harus memasuki kegelapan dan membuat gumpalan kekuatan kehidupan itu berperilaku. Grand Monarch Heaven Devil menjadi ragu-ragu. Dia merasakan bahwa kelompok kegelapan juga sedang berjuang. Seperti dia, tidak bisa membedakan apakah Nitian jujur atau menipu. Saat Nitian hendak memasuki kegelapan dalam bentuk asal hidupnya, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan berkata tepat di depan kegelapan, kamu, tidak percaya padaku. Kegelapan bergerak, seolah-olah menanggapinya. Nitian, yang menjadi teladan sekarang, bisa menjadi ancaman luar biasa bagi asal-usul lain jika dia menggunakan kekuatan lautan darah untuk melawan mereka. Semua asal menciptakan teladan untuk menegakkan keinginan mereka dan berjuang dalam pertempuran mereka. Jika pemberontakan Nitian hanyalah tipuan, bagaimana jika dia menyerangnya dengan gumpalan kekuatan hidup saat masuk? Akankah Grand Monarch Heaven Devil, kandidatnya untuk teladan, dapat menghentikannya? Itu sama sekali tidak percaya diri tentang itu. Oleh karena itu, kelompok kegelapan total bergerak dan terbang menjauh dari Nitian tepat sebelum dia masuk. Itu memutuskan bahwa itu tidak ingin Nitian di dalamnya. Setelah beberapa saat merenung, Nitian berkata, jika itu masalahnya, saya punya proposal lain. Saya tahu bahwa Anda telah memilih Grand Monarch Heaven Devil karena, dan berharap bahwa dia akan terbukti menjadi teladan yang lebih besar daripada Raja Kegelapan dan menyelesaikan apa yang gagal dilakukan Raja Kegelapan menaklukkan dunia roh. Jika saya menjadi teladan, anggap itu selesai. Grand Monarch Heaven Devil memanggil, penuh percaya diri. Namun, Nitian tidak meliriknya sedikitpun. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pandangannya ke Kegelapan dan berkata, apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk membuat Paragon dari manusia murni? Meskipun umat manusia belum pernah menghasilkan Paragon sebelumnya, bukan berarti tidak mungkin. Pikirkan tentang ini manusia tidak membawa garis keturunan atau mengandalkan hati mereka untuk menjadi lebih kuat. Mereka hanya membutuhkan inti spiritual gelap di laut spiritual mereka di wilayah dan Tian mereka. Inti spiritual gelap itu akan setuju dengan kekuatan gelapmu 100%, karena itu tidak mengandung kekuatan kehidupan sedikitpun dari lautan darah. Jika kamu menggunakan kekuatan gelap pamungkasmu untuk membantu manusia murni menjadi teladan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan asal-usul kehidupan. Itu tidak akan dapat menghentikan Anda, dan itu tidak akan dapat mengganggu upaya Anda di masa depan. Kamu adalah asal terkuat kedua dalam kekacauan. Jika Anda melakukan upaya yang tulus, Anda pasti bisa melakukan ini. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Juga? Jika kamu menjadikannya panutanmu, aku tidak akan membuat masalah. Bahkan, saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu. Begitu dia menjadi teladan, kamu akan menjadi sekutuku. Nitian membuat daftar alasan mengapa harus menyetujui proposal ini. Diam! Grand Monarch Heaven Devil meraung dengan marah. Gugus kegelapan, bagaimanapun, bergerak dengan cara yang aneh. Beberapa saat kemudian, sosok menawan tiba di kedalaman kegelapan. Itu Dong Li. Dong Li melihat sekeliling, tampak tersesat. Di mana saya, tiba-tiba, dia melihat Grand Monarch Heaven Devil, yang berdiri mengjulang di atas kegelapan seperti puncak gunung yang megah. Setelah menjadi kosong untuk sesaat, dia menyadari apa yang telah terjadi. Ini adalah jurang kegelapan. Segera setelah itu, dia melihat sosok lain, dan menangis dalam ekstasi, Nitian. Bentuk asal kehidupan Nitian, yang tingginya lebih dari seratus ribu meter dan mengambang di luar kegelapan, tidak bisa lebih menarik perhatian. Senyum hangat memenuhi wajah Nitian saat dia melihat ke bawah ke arah Dong Li, yang lemah di hadapannya, Grand Monarch Heaven Devil, dan kumpulan kegelapan. Jangan katakan padaku bahwa kamu tidak merasakan resonansi antara inti spiritual yang gelap di laut spiritualmu dan kegelapan tempat kamu berada. Setelah mendengar ini, mata Dong Li berbinar. Ini adalah asal mula kegelapan. Tepat sekali, kata Nitian sambil tersenyum. Tepat ketika Dong Li hendak berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa kegelapan di sekitarnya mulai secara paksa menggabungkan kekuatan gelap asli yang murni ke dalam dirinya. Seperti sungai hitam yang deras, kekuatan mengalir langsung ke laut spiritual di wilayah dan Tian-nya. Inti spiritual gelapnya telah lama menyatu sempurna dengan dua batu hitam, dan menjadi apa yang tampak seperti dunia kecil kegelapan. Pada saat ini, langit dan bumi internalnya tersapu oleh gelombang kekuatan gelap. Dengan senyum gembira, Nitian berkata, hebat. Dia adalah pilihan yang lebih baik. Meskipun bakat kultifasinya mungkin tidak sehebat Grand Monarch Heaven Devil, dia tidak ada hubungannya dengan laut kehidupan. Anda membuat raja kegelapan dan raksasa kegelapan. Anda harus tahu bahwa makhluk yang mengandalkan garis keturunan mereka untuk menjadi lebih kuat juga dapat ditekan oleh garis keturunan mereka. Lagi pula, kelahiran garis keturunan apapun pasti ada hubungannya dengan asal-usul kehidupan. Dia masih mencoba untuk memberitahu asal-mula kegelapan bahwa itu telah membuat keputusan yang bijaksana. Dia sangat menyadari bahwa asal-mula kegelapan adalah asal-mula yang paling kuat kedua dalam kekacauan. Di kedalaman kegelapan itu, ada hukum magis dan misteri kehancuran, kebrutalan, haus darah, dan kegilaan. Semua keajaiban ini muncul dari kekuatan gelap, tetapi memiliki berbagai perubahan. Asal kegelapan hanya memilih Grand Monarch Heaven Devil karena dia telah melihat kebenaran ini. Dia bisa membuat banyak sekali perubahan dengan kekuatan gelap dengan membangkitkan dan merangsang kekuatan paling jahat di kedalaman kegelapan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Kegelapan tidak bisa lakukan. Oleh karena itu, ia dengan tegas menjadikan Grand Monarch Heaven Devil sebagai pilihan pertama, daripada Dongli, Kura-Kura Hitam, atau Raja Besar Iblis lainnya. Namun, gangguan yang dideritanya dari laut kehidupan dan kata-kata niti yang akhirnya berubah pikiran. Karena itu sudah berselisih dengan laut kehidupan dan gumpalan kekuatan kehidupan itu tidak dapat digunakan untuk membantu Grand Monarch Heaven Devil menjadi teladan kecuali jika mendapat izin dari laut kehidupan atau mengandalkan bantuan nitian, itu hanya bisa menyerah padanya. Selanjutnya, sudah lama mengetahui tentang hubungan antara Dongli dan nitian. Jika itu membuat Dongli menjadi teladan, maka ekspresi nitian tiba-tiba berkedip. Apa yang kegelapan mulai bergelombang seperti lautan dalam, dengan gelombang brutal, suram, dan hirup pikuk akan naik dari kedalaman. Itu adalah kehendak asal mula kegelapan. Gumpalan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan lebih halus dari rambut tiba-tiba mulai melayang di kegelapan seperti sambaran petir kecil. Mereka berasal dari bola cahaya berwarna darah yang telah ditukar dengan asal kegelapan dari asal usul kehidupan. Sebagai langkah pertamanya, asal kegelapan telah memberikan sebagian darinya kepada roh kekosongan kegelapan, yang menjadi nakal dan menjadi raksasa kegelapan. Kemudian, itu telah mengambil Spirit of Darkness lain untuk menciptakan iblis. Setelah itu, ia menghabiskan sebagian untuk membantu raja kegelapan menjadi teladan. Akhirnya, ketika telah menggunakan esensi kehidupan terakhir yang tersisa untuk meredam hati Grand Monarch Heaven Devil dan membantunya menyelesaikan transendensi, bola berwarna darah yang bersinar tiba-tiba meledak menjadi gumpalan cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa lagi dikendalikan. Jalan Grand Monarch Heaven Devil untuk menjadi teladan dengan demikian telah terhalang. Namun, pada saat ini, gumpalan cahaya merah yang melayang di kedalaman kegelapan tiba-tiba berkumpul untuk membentuk bola cahaya berwarna darah. Kemudian, bola cahaya dengan cepat melepaskan diri dari kegelapan dan menyelimuti Grand Monarch Heaven Devil seperti selaput darah berlendir. Grand Monarch Heaven Devil langsung berubah menjadi kepompong raksasa berwarna darah. Mendesis, mendesis, sinar cahaya hitam yang memancarkan aura destruktif, suram, dan kejam keluar dari kegelapan seperti lengan asal kegelapan, yang dengannya ia berusaha merobek kepompong darah dan menarik Grand Monarch Heaven Devil keluar. Kepompong darah membantunya menyelesaikan transendensinya. Kepompong darah adalah kondensasi dari esensi kehidupan yang tersisa, yang tunduk pada manipulasi asal-usul kehidupan. Manipulasi semacam itu telah dihentikan sebelumnya. Namun, sekarang asal mula kegelapan telah dibujuk oleh Nitian, dan Dong Li telah tiba, itu telah meledak lagi. Tawa jahat Grand Monarch Heaven Devil tiba-tiba bergemuruh dari dalam kepompong darah. Dong Li merasa gendang telingannya akan meledak. Saya bekerja ratusan ribu tahun untuk kesempatan ini untuk menjadi teladan, kata Grand Monarch Heaven Devil dengan senyum licik dan jahat. Setelah saya menjalin komunikasi dengan Anda, saya melakukan semua yang saya bisa untuk memenangkan persetujuan dan bantuan Anda. Mengapa? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Hanya karena seorang gadis manusia muda dan kata-kata seorang junior, Anda memutuskan untuk meninggalkan saya dan menjadikannya teladan. Aku menolak untuk menerima ini. Raungan marah Grand Monarch Heaven Devil menarik perhatian semua asal-usul lain dalam kekacauan, bersama dengan void spirit yang unik seperti Divine Flame, Ji Chang, dan Pei Kiki. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka dan terbang ke daerah itu. Berengsek, Nityan bergumam sambil melompat ke arah ke pompong darah raksasa tanpa ragu-ragu. Tawa Grand Monarch Heaven Devil semakin liar. Aku menirumu. Anda membelakangi asal-usul kehidupan? Mengapa saya tidak bisa melawan asal-mula kegelapan? Juga, itu menyerah padaku dulu. Jika dia tidak menginginkanku lagi, aku akan mencari yang lain yang menginginkanku. Sebenarnya, saya sudah mendapatkan sebagian besar warisan gelapnya. Yang saya butuhkan sekarang adalah infus esensi kehidupan, maka saya akan menyelesaikan langkah terakhir dari transendensi saya. Dengan kata-kata ini, Grand Monarch Heaven Devil melihat ke bawah, tatapannya menembus kegelapan dan mendarat di lautan darah yang tak terbatas. Jika kamu membantuku menjadi teladan, aku akan membantumu membunuh Nityan, yang mengkhianatimu. Dengan blutfater yang terjebak dalam pertempurannya melawan pohon raksasa di tanah gelap itu, kamu membutuhkan pisau tajam lain dalam kekacauan. Dan aku bersedia menjadi pedang itu. Tiba-tiba, petir merah yang tak terhitung jumlahnya yang hanya bisa diarasakan dengan jiwanya terwujud dalam kepompong darah dan menembus ke dalam hatinya. Hahaha, dia tertawa dengan cara yang benar-benar tidak terkendali. Dia tahu bahwa dia sekarang telah menyelesaikan satu langkah terakhir dengan bantuan laut kehidupan. Paragon gelap baru telah lahir. Seperti Nityan, Paragon baru ini juga berbalik melawan asalnya. Kepompong darah terkelupas dari atas, perlahan mengungkapkan Grand Monarch Heaven Devil. Salah satu matanya berwarna hitam, sementara yang lain berwarna ungu. Seperti danau hitam pekat dan matahari ungu, mereka memancarkan kebencian yang tak ada habisnya. Nityan, Kamulah yang membuatku mengkhianati asal mula kegelapan, yang telah aku layani dengan setia selama ratusan ribu tahun. Di dunia void, dunia roh, dunia fana, dan tanah gelap. Semua iblis, iblis, binatang iblis, dan serangga iblis yang kuat mengeluarkan lolongan dan jeritan liar. Semua makhluk hidup yang garis keturunannya berasal dari asal kegelapan merasakan resonansi garis keturunan yang kuat pada saat ini. Banyak patung iblis yang berdiri mengjulang tinggi di area terlarang iblis di dunia void tiba-tiba menjadi sangat hidup, seolah-olah mereka tiba-tiba diberi kehidupan dan kesadaran. Dikatakan bahwa patung Raja Agung Iblis kelas 10 yang diukir dengan kekuatan iblis utama mereka dapat digunakan sebagai mata mereka. Dengan mereka, mereka bisa mengawasi berbagai alam iblis. Pada saat ini, patung-patung Grand Monarch Heaven Devil telah diukir dan ditempatkan di berbagai bagian wilayah iblis tiba-tiba menjadi lebih dari sekadar matanya. Ada sumur yang dalam di tempat kelahiran iblis. Mulut sumur itu agak sempit. Namun, semakin dalam, semakin lebar jadinya. Dasar sumur diisi dengan kekuatan iblis cair berwarna ungu kehitaman. Dinding sumur itu penuh dengan lubang yang digunakan untuk memuja leluhur iblis yang telah meninggal. Sisa-sisa banyak binatang dan serangga iblis yang kuat dalam sejarah iblis juga telah dimasukkan ke dalam lubang yang luas itu setelah kematian mereka. Beberapa lubang berisi barang pecah belah berwarna ungu yang berisi tetesan darah iblis. Tetesan darah iblis itu berubah terus-menerus. Dalam satu saat, mereka adalah serangga iblis kecil, tetapi di lain waktu, mereka menjadi iblis mini. Mereka melolong dan memekik dari waktu ke waktu meskipun lolongan dan pekikan mereka tidak bisa melampaui wadah mereka. Dengan melakukan ini, mereka sepertinya meminta anggota klan mereka untuk mengumpulkan kekuatan daging yang kaya bagi mereka untuk mengembalikan bentuk aslinya. Patung raksasa Grand Monarch Heaven Devil berdiri mengjulang di mulut sumur seperti dewa jahat, seolah-olah menahan apa yang ada di dalam sumur agar tidak keluar. Pada hari-hari awal, patung di mulut sumur adalah salah satu raja kegelapan. Sumur iblis ini adalah tempat iblis paling misterius di dunia void. Semua darah iblis, serangga iblis, binatang iblis, dan leluhur iblis di dalamnya adalah karakter terkenal dalam sejarah iblis. Hampir semuanya adalah raja agung kelas 10 dan makhluk iblis menakutkan yang telah mencapai puncak kekuasaan. Yang paling penting, darah iblis, serangga iblis, dan binatang iblis masih memancar samar, tetapi fluktuasi jiwa yang sangat mencolok. Ini membuktikan bahwa mereka belum mati sepenuhnya, dan bisa terbang melintasi tiga dunia lagi jika tubuh mereka ditempa ulang. Yang mereka butuhkan hanyalah sejumlah besar kekuatan daging yang kaya. Selama mereka diresapi dengan kekuatan daging yang cukup, seperti rampage behemot dan kura-kura hitam, mereka akan dapat menghidupkan kembali dan mendominasi berbagai bagian dunia void lagi. Namun, bahkan kekuatan cadangan mendalam iblis tidak memungkinkan mereka untuk membentuk kembali tubuh mereka untuk mereka. Selanjutnya, bagi Grand Monarch Heaven Devil, leluhur yang telah mati dalam pertempuran ini adalah pecundang. Bahkan jika mereka diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan lain, mereka akan mengalami nasib yang sama. Belum lagi bahwa iblis tidak pernah kekurangan anggota muda berbakat. Melalui pertempuran yang kejam, mereka akan tumbuh menjadi Patriark Agung dan Raja Agung yang perkasa, dan membagi kekayaan yang bisa ditawarkan dunia void. Kekayaan dunia void bahkan tidak cukup untuk dibagikan oleh para Raja Agung baru ini. Bagaimana mereka memiliki sisa untuk leluhur mereka yang telah meninggal. Pada saat ini, kekuatan iblis ungu kehitaman yang tebal di dasar sumur tiba-tiba bergerak, riak muncul di permukaan. Patung raksasa Grand Monarch Heaven Devil di mulut sumur tampaknya menjadi lebih tinggi dan lebih mengerikan, seperti satu-satunya dewa dalam kegelapan. Memperlihatkan, patung itu membuka mulutnya, dan esensi kekuatan iblis kaya tersedot dari dasar sumur ke dalam mulut patung. Semua makhluk iblis di dalam sumur tercengang. Anggota ras kita yang lain telah menjadi teladan. Iblis surga berhasil. Gumpalan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya bersorak di sumur. Di luar, banyak ahli iblis yang kuat juga melolong di berbagai bagian dunia void. Dalam lolongan mereka, mereka secara bertahap diliputi kegembiraan, dan menjadi hirup pikuk. Bahkan Netherspirits dan Bonedrudes sangat senang dan terkejut dengan berita itu. Kepala suku tinggi melampaui. Dia melakukannya. Aku tidak percaya dia melakukannya. Sudah berapa lama sejak dunia void terakhir melihat kelahiran Paragon. Kami akhirnya melakukannya lagi. Di seluruh dunia void, setiap ranah yang dilingkari dalam iblis Ki mengalami perubahan karena hal ini. Iblis Ki mulai melonjak dengan cepat. Beberapa iblis yang terjebak dalam kemajuan garis keturunan mereka tiba-tiba menerobos dan memasuki kelas baru tanpa mengetahui alasannya. Beberapa binatang iblis yang haus darah tiba-tiba menjadi sunyi. Sinar dengan cahaya kecerdasan. Pada saat yang sama, semua iblis yang memiliki koneksi garis keturunan ke Grand Monarch Heaven Devil tidak peduli seberapa jauh dengan cerdik merasakan perubahan yang terjadi pada rantai kristal garis darah kecil di hati mereka. Perubahan seperti itu bahkan akan mendorong batas garis keturunan mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai ketinggian yang seharusnya tidak bisa mereka capai. Iblis dan iblis semuanya sangat terguncang oleh transendensi iblis Grand Monarch Heaven. Bahkan hukum magis dari garis keturunan mereka mengalami perubahan halus yang tampaknya mempengaruhi dia. Koma, di tanah yang gelap, Zhao Sanling, yang telah mengambil bentuk iblis kuno, tercengang, iblis surga, aku tidak percaya dia benar-benar melampaui. Namun, dia tiba-tiba menyadari reaksi aneh dari rampage behemoth yang telah ditekan dan ditumbuk ke tanah oleh Blood Father of the Spirit World. Yang mengejutkannya, tampaknya sangat kesal, seolah-olah kesal dengan transendensi iblis Raja Surgawi. Apa yang salah? Zhao Sanling langsung bertanya dengan suara jiwa iblisnya. Kamu, aku, dan dia memiliki asal-usul garis keturunan yang sama. Sekarang dia adalah seorang teladan, kumpulan kegelapan yang menggemakan garis keturunan kita memiliki senjata yang kuat di tangannya. Tidak masalah apakah ayah darah dunia roh menang atau pohon kehidupan menang. Dengan dia di sana, asal garis keturunan kita akan memiliki kesempatan bertarung. Kami seharusnya senang dengan hal ini. Kenapa kamu? Mengaum. Derampage behemoth menanggapinya dengan raungan marah. Zhao Sanling tidak mengerti. Namun, saat dia hendak bertanya lagi, Wu Ji menarik perhatiannya. Pada saat ini, Wu Ji juga memasang ekspresi yang sangat suram. Tampaknya dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi dalam kekacauan dengan kekuatan River of Time. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Blood Futter dari Spirit World dan Tree of Life berhenti berkelahi satu sama lain pada saat ini. Dengan ayunan santai dari kapak emasnya yang besar, Blood Futter of the Spirit World menciptakan perisai cahaya keemasan yang melindungi dari semua serangan ahli manusia dan ahli dari tiga ras utama di dunia void. Ayah darah dunia roh juga memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia sepertinya berkomunikasi dengan asal-usul kehidupan. Wu Ji tiba-tiba mengangkat tangannya dan membawanya ke udara. Suara mendesing. River of Time yang agung secara ajaib terwujud saat dia menggerakkan tangannya. Meskipun hanya ada sepersekian detik, mereka yang bermata tajam, seperti Zhao Sanling, Qin Yao, dan Mo Heng, melihat sekilas gambar di sungai waktu. Ni Tian, yang sekarang setinggi seratus ribu meter, terlibat dalam pertempuran sengit melawan iblis surga Raja Agung. Pertempuran antara dua paragon. Apa yang paling membingungkan mereka adalah bahwa lautan darah merah tampaknya memberi Grand Monarch Heaven Devil dengan kekuatan daging, sementara kelompok kegelapan total tampaknya berada di belakang Ni Tian dan mendukungnya. Tentang apa ini? Langit dan bumi bergemas saat teladan baru ini lahir. Semua kehidupan yang berhubungan dengan asal mula kegelapan merasakannya sebagai Raja Agung Surga Iblis dilampaui sebagai teladan gelap. Sebagai perbandingan, Transcendensi Ni Tian tampak jauh lebih tenang. Dalam kekacauan, Pei Kiki, Jicang, dan sosok cantik mungil dalam api oranye merah semua memperhatikan pertempuran antara Ni Tian dan Grand Monarch Heaven Devil. Suara mendesing. Tubuh Grand Monarch Heaven Devil berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Saat dia memutar tangan Iblis Raksasanya, hukum magis kekuatan gelap bermanifestasi sebagai kilatan petir hitam dan guntur yang menggelegar. Dengan garis keturunannya, dia menyalurkan kekuatan gelap dan menggali keajaiban kejahatan, kegilaan, kebrutalan, dan kekejaman dari kedalaman asal kegelapan, dan melepaskannya kenitian. Sinar hitam dan ungu yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan garis keturunan ditembakkan dari tubuhnya. Masing-masing dari mereka adalah kondensasi dari kekuatan gelap asli, dan dapat menimbulkan kerusakan parah pada Raja Agung atau Ahli Domain Dewa manapun di tiga dunia dalam sepersekian detik. Engah, 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 banyak sinar kekuatan garis keturunan menembus bentuk asal kehidupan nitian, membuatnya berlubang. Di dalam lubang berdarah, kesadaran jiwa Grand Monarch Heaven Devil mengikat kekuatan dari asal kegelapan ke dirinya sendiri, dan mulai mengebor ke dalam otot dan meridiannya seperti naga hirup pikuk yang mengerikan. nitian memeriksa luka-lukanya dengan jiwanya, dan menemukan bahwa dimanapun kekuatan gelap menyebar, daging dan darah merah cerahnya menjadi hitam, seolah-olah diwarnai dengan tinta. Sementara itu, partikel hitam terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di bagian yang menghitam. Partikel hitam itu adalah kondensasi dari kehendak jiwa Grand Monarch Heaven Devil dan kekuatan gelap dari asal kegelapan. Mereka menyebar melalui dia seperti wabah, mencoba mengasimilasi seluruh tubuhnya. Saat mereka melakukannya, yang terbaik untuk memutuskan meridian tangguh dalam bentuk asal hidupnya. Setiap titik akupunturnya adalah surga dan bumi kecil, bersinar dengan cahaya berwarna darah. Pada saat ini, mereka juga disusupi oleh partikel gelap. Pada pandangan pertama, ruang-ruang merah itu tampak dipenuhi dengan ribuan matahari hitam kecil. Setiap matahari hitam memancarkan cahaya hitam, memenuhi langit dan bumi berwarna darah di dalam titik akupunturnya dengan aura yang suram, brutal, dan mengerikan. He he, Nityan tertawa licik, ledakan, gumpalan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pembuluh darahnya dan mengalir melalui tubuhnya seperti meteor yang menyala-nyala. Pada saat berikutnya, banyak gumpalan cahaya merah memasuki semua titik akupunturnya. Dengan presisi dan kecepatan tinggi, mereka menemukan partikel hitam. Kemudian, mereka menggerogoti mereka, melahapnya, dan membumikannya. Hanya saja dia juga merasakan sakit yang luar biasa dan tidak bisa berhenti gemetar dalam prosesnya. Pergi, dengan lemparan tangannya, cahaya berwarna darah yang mengamuk meledak ke arah Grand Monarch Heaven Devil. Saat bepergian melalui kehampaan, cahaya berwarna darah berubah menjadi duri terjalin yang tampak aneh, yang kemudian menembus perut Grand Monarch Heaven Devil dan mulai tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Grand Monarch Heaven Devil juga melolong kesakitan. Pada saat ini, Nityan memeriksa dirinya dengan hati-hati dengan jiwanya, dan tiba-tiba menyadari. Dewa jahat ketakutan, haus darah, kemarahan, keputus asaan, dan kebencian tidak mendapatkan kekuatan jahat dan negatif mereka dari sungai jiwa, melainkan asal mula kegelapan dan sungai jiwa adalah sekutu, sama seperti iblis dan nether spirits adalah. Itu sebabnya para dewa jahat bisa menggunakan semua kekuatan itu. Kemudian, begitu dia mengeluarkan harum dingin, gaya gravitasi dihasilkan di pusaran merah yang berputar di bawah. Setetes demi setetes blood essence yang sengaja disembunyikan oleh Sea of Life di daerah terpencil dan terpinggirkan tiba-tiba naik ke kehampaan. Setelah melebur ke dalam pusaran merah, mereka diproses menjadi gumpalan kekuatan daging yang terbang ke Nityan, langsung menyembuhkan lubang berdarah yang telah dibuat oleh Grand Monarch Heaven Devil padanya, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Hmm, sama seperti Nityan yang gembira dengan pemulihannya yang cepat, dia menemukan bahwa iblis surga Raja Agung yang telah ditusuk oleh duri jahat juga menyembuhkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu sebagian besar kekuatan iblisnya yang menyembuhkannya. Namun, gumpalan esensi kehidupan yang telah membantunya menyelesaikan transendensinya juga memainkan peran penting. Dengan mata menyipit, Nityan mengaktifkan garis keturunan hidupnya untuk memeriksa iblis surga Raja Agung. Dia melihat percikan cahaya berwarna darah yang seukuran sebutir beras di dalam hatinya. Itu berasal dari perdagangan asal kegelapan yang dibuat dengan asal usul kehidupan di masa lalu. Setelah beberapa kali konsumsi, apa yang dulunya adalah bola cahaya berwarna darah telah menyusut menjadi percikan yang hanya seukuran sebutir beras. Biasanya, sedikit esensi kehidupan seharusnya tidak dapat memberikan Grand Monarch Heaven Devil kekuatan daging yang signifikan. Namun, di bawah upaya laut kehidupan, itu sekarang berfungsi sebagai ikatan khusus antara dia dan laut darah. Oleh karena itu, tidak hanya tidak menyusut lebih jauh, tetapi bahkan mulai berkembang secara bertahap. Penemuan ini menempatkan ekspresi serius di wajah Nityan. Jelas, Sea of Life tidak hanya membantu Grand Monarch Heaven Devil menjadi teladan, tetapi masih diam-diam memberinya bantuan. Sementara itu, asal kegelapan difokuskan untuk menggabungkan esensi gelap ke dalam Dongli, mengarahkannya ke inti spiritual dan batu hitamnya. Oleh karena itu, tidak dapat berbuat banyak untuk membatasi Iblis Surga Raja Agung atau memberikan bantuan kepada Nityan. Pada saat ini, Jicang tiba-tiba berbicara. Nityan, jika Anda ingin Dongli menjadi teladan, Anda memiliki hambatan besar di depan Anda setan surga Raja Agung masih hidup. Ada sesuatu yang saya tidak tahu jika Anda menyadarinya. Hanya asal-usul kehidupan, yang lebih kuat dari asal mula lainnya dalam kekacauan, yang dapat memiliki dua atau lebih paragonnya sendiri pada saat yang bersamaan. Tidak ada asal-usul lain yang bisa, bahkan asal-usul kegelapan pun tidak. Jadi sederhananya, Dongli tidak akan bisa menyelesaikan transendensinya jika Grand Monarch Heaven Devil tidak binasa. Terkejut dan ragu, Nityan menoleh untuk melihat Pei Kiki dan sosok mempesona di dalam api ilahi. Dengan ekspresi di wajah mereka, dia menyadari bahwa Jicang mengatakan yang sebenarnya. Iblis surga harus mati agar Dongli bisa melampauinya. Nityan mengarahkan pandangannya ke bawah, cahaya berwarna darah menyala di kedalaman pupilnya. Dengan tawa jahat, Grand Monarch Heaven Devil berkata, Nityan, Anda dapat menyalurkan esensi kehidupan dari lautan darah tanpa mendapatkan persetujuan dari asal-usul kehidupan. Saya tidak bisa melakukan itu, tetapi siapa yang mengira bahwa itu akan menanamkan saya dengan esensi hidupnya dengan begitu tajam. Aku tidak bisa menolak bahkan jika aku ingin. Karena kegelapan telah meninggalkanku, aku harus memilih dari yang lain. He he, laut darah itu adalah asal terkuat dalam kekacauan. Dengan itu di punggung saya, jadi bagaimana jika Anda seorang teladan? Kau ingin gadis itu menggantikanku sebagai teladan gelap. Apakah dia memiliki apa yang diperlukan? Tahukah Anda bahwa kegelapan sangat memakan waktu untuk mengeruk warisan kegelapan pamungkas dari intinya untuk membantu seseorang menjadi teladan? Tubuh dan jiwaku sekarang membawa kekuatan iblis asli yang diberikan padaku. Jika saya tidak mati, dan kekuatan itu tidak kembali ke kegelapan, bagaimana itu bisa membuat teladan lain? Dengan kata-kata ini, Grand Monarch Heaven Devil tertawa terbahak-bahak. Nityan mengangguk, jadi begitu. Kamu harus mati dulu. Suara mendesing. Suara mendesing. Gumpalan cahaya berwarna darah tiba-tiba melesat keluar dari aura garis darah merah di dalam hatinya. Mereka berjalan melalui meridiannya, memasuki titik akupunturnya, dan menggerogoti partikel gelap. Kemudian, dengan cara yang sangat aneh, seutas cahaya hitam perlahan mengembun dalam aura garis keturunan merahnya. Secara bertahap berubah dari ilusi menjadi padat, dan mulai memancarkan cahaya iblis. Meskipun string hitam itu dalam bentuk yang mirip dengan string cian, emas, dan perak, itu secara signifikan lebih tebal dari mereka saat itu terbentuk. Tanpa penundaan, kesadaran jiwa Nityan terbang ke dalamnya. Perasaan mendalam yang tak tertandingi langsung menguasainya. Sebuah koneksi dibangun antara dia dan asal kegelapan melalui tali hitam. Dia bisa berkomunikasi dengan asal kegelapan secara langsung sekarang. 1790. Nityan tidak merasakan perubahan besar ketika es, guntur, dan garis keturunan logam pertama kali terbentuk di hatinya, belum lagi bisa merasakan keberadaan ketiga asal-usul itu. Namun, kali ini berbeda. Asal kegelapan mengambil inisiatif untuk menjalin komunikasi dengannya saat garis keturunan gelapnya terbentuk. Sekarang, dia bisa berkomunikasi dengannya melalui tali hitam itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia capai dengan asal-usul kehidupan. Mungkin secara teknis itu bisa dicapai, tapi dia tidak bisa karena asal-usul kehidupan telah menolaknya. Suara mendesing. Gumpalan kekuatan hitam tinta ditembakkan dari kedalaman kegelapan pamungkas. Dalam sekejap, mereka menembus ke dalam tubuhnya dan bergabung dengan tali hitam di aura garis keturunannya. Segera setelah itu, benang hitam mulai tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Banyak rantai kristal yang bahkan lebih halus dari rambut dengan cepat terkondensasi. Engah! Grand Monarch Heaven Devil menyodorkan tangan raksasanya ke dadanya seperti cakar iblis. Pada pandangan pertama, tangan itu tampak seolah-olah telah diukir dari sepotong batu kecubung, tanpa kulit, serat otot, atau darah yang terlihat, seolah-olah itu adalah kristalisasi kekuatan iblis. Kemudian, kekuatan iblis dan kekuatan daging yang dikandungnya tiba-tiba meledak. Jutaan ton bahan peledak sepertinya diledakan di dada nitian. Ledakan, 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 ledakan kekuatan iblis yang mengamuk merobek dada nitian, membuatnya berantakan. Setelah itu, lebih dari selusin versi kecil dari Grand Monarch Heaven Devil mulai berlarian di dalam dirinya, membawa aura kehancuran, amukan, kebencian, haus darah, del. Seperti iblis kecil, mereka mengeluarkan tawa licik saat mereka menghancurkan malapetaka di dalam bentuk asal hidupnya. Nitian, dengan laut kehidupan memberi saya kekuatan daging yang saya butuhkan, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Setelah ayah darah dunia roh mengurus pohon kehidupan dan membasmi manusia dari laut bintang terkutuk dan dunia fana, dia pasti akan kembali ke kekacauan. Harapan apa yang akan Anda miliki saat itu? Kamu pasti akan mati dalam kekacauan. Kamu sudah selesai, nitian. Masing-masing dari mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda saat mereka merobek meridian dan pembuluh darah nitian. Rasa sakit yang tajam memberi nitian dorongan untuk berteriak. Namun, sorot matanya secara mengejutkan tenang, seolah-olah dia membiarkan versi kecil dari Grand Monarch Heaven Devil, yang telah diringkas dari dark blood essence, menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Yang dia lakukan hanyalah membuat perisai berwarna darah di sekitar hatinya dengan esensi kehidupan. Adapun sisanya, dia tampaknya tidak peduli jika itu terluka. Bam, bam, meridiannya meledak di bawah cakar gila dari Grand Monarch Heaven Devil sekecil satu demi satu. Organ dalamnya, seperti perut, ginjal, dan limpa, juga berlubang, dan mulai terlihat seperti sarang lebah. Nih tian, Pei Kiki melihat tonjolan muncul di berbagai bagian wujud raksasanya, yang tingginya 100 ribu meter, saat suara ledakan terus datang dari dalam dirinya. Dia melihat Grand Monarch Heaven Devil kecil merobek kulitnya dari dalam untuk menerima lebih banyak kekuatan gelap dari bentuk asli cemohan Grand Monarch Heaven Devil. Dia menggenggam erat space bone dari Skristal, siap menyerang. Kamu sebaiknya menunggu dan melihat bagaimana situasinya akan berkembang, Jichang tiba-tiba berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Pertempuran antara Paragon bukan untuk kamu ikuti. Juga, apakah asal Anda memikirkan hal ini? Anda harus tahu bahwa Nih tian dan Grand Monarch Heaven Devil mewakili lautan darah dan kegelapan itu, dua kekuatan teratas dalam kekacauan. Begitu dia mendengar ini, mata Pei Kiki bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dalam sepersekian detik, cahaya menyilaukan di matanya berubah menjadi kristal prismatik cantik dengan banyak sisi. Itu sangat mirip dengan kristal batas luar angkasa, tetapi mereka tidak sama. Begitu itu muncul di pupilnya, dia tampak menjadi bingung, seolah-olah dia sedang ditekan oleh kesadaran lain. Pada saat yang sama, api ilahi yang telah mengukir bentuk dagingnya sendiri dengan esensi kehidupan yang diterimanya dari Nih tian tampaknya berkomunikasi dengan asal api juga, dikelilingi oleh api orangnya merah yang berfluktuasi. Apakah keputusanmu sudah bulat? Jichang bertanya, menatapnya. Ya, karena asalku memilih dopel gangernya untuk mewarisi warisan apinya, itu siap untuk berperang dengan lautan darah. Dengan kata-kata ini, api ilahi perlahan berjalan menuju Nih tian. Kau terlalu lemah, setidaknya kamu ada di titik ini. Jichang mencoba membujuknya keluar. Juga, kamu harus memahami sesuatu Nih tian menyelesaikan transendensinya terlebih dahulu, dan asal usul garis keturunannya adalah lautan darah yang tak berujung. Apakah Anda benar-benar berpikir dia lebih lemah dari Grand Monarch Heaven Devil? Tapi dia tidak menyebabkan kegemparan yang menggetarkan ketika dia melampauinya, kata The Divine Flame. Jichang mendengus dingin dan berkata, maksudmu semua iblis, iblis, binatang buas, dan serangga iblis yang membawa garis keturunan gelap mampu merasakan transendensi iblis Raja Surga. Ketika Nih tian melampaui, hanya dua makhluk di seluruh alam semesta ini yang dapat merasakannya ayah darah dari dunia roh dan pohon kehidupan. Itu karena hanya mereka yang mewarisi keajaiban garis keturunan dari laut kehidupan. Juga, Nih tian adalah yang pertama dari spesies baru dan pencipta era baru. Karena dia belum memiliki keturunan, wajar saja jika tidak ada seorang pun di tiga dunia yang bisa beresonansi dengan garis keturunannya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Penjelasan rincinya membuat api ilahi menjadi pemikiran yang mendalam. Sementara dia tenggelam dalam pikiran, subjiwa Nih tian tiba-tiba meninggalkan lautan kesadarannya dan terjun ke tubuh kedagingannya. Dia memiliki total sembilan subjiwa yang berhubungan dengan kekuatan bintang, kekuatan api, kekuatan kayu, raksasa rampage, dan lima dewa jahat. Terbang keluar dari lautan kesadarannya pada saat ini adalah subjiwa yang sesuai dengan rampage behemot dan lima subjiwa yang diliputi oleh haus darah, kemarahan, kebencian, ketakutan, dan keputusasaan. Saat memasuki tubuh kedagingan nitian, mereka berubah menjadi enam nitian dengan daging dan darah, masing-masing memancarkan aura. Segera setelah itu, mereka berenam menyebar untuk berburu dan membantai banyak Grand Monarch Heaven Devils kecil yang bermain malapetaka di dalam dirinya. Setan surga raja besar yang kecil itu tercengang saat melihat enam nitian yang muncul entah dari mana. Tidak, ini? Ini tidak mungkin. Jadi, kamu pasti telah membentuk semacam hubungan dengan kegelapan sejak lama. Kapan kamu mencapai saling pengertian dengan itu? Banyak Grand Monarch Heaven Devil kecil berteriak di dalam nitian, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Nitians ini diliputi aura haus darah, kemarahan, kebencian, keputusasaan, dan ketakutan, yang berisi keajaiban yang berasal dari kedalaman kegelapan pamungkas itu. Tingkat kemurnian mereka juga luar biasa. Bahkan dia sendiri tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang variasi dari jenis kekuatan gelap itu. Beberapa detik kemudian, Grand Monarch Heaven Devil tiba-tiba menyadari. Apakah dia mendapatkannya dari lima dewa jahat Netherspirits? Namun, pada saat ini, semua versi kecil dirinya yang telah diakondensasi dari kekuatan gelap asli dan dikirim ke tubuh. Nithian sudah ditangkap dan dimakan oleh enam Nithian. Setelah itu, enam Nithian secara bertahap berkembang saat mereka menyerbu ke dalam hatinya. Mereka menyatu menjadi tali hitam itu satu demi satu. Rantai kristal garis darah dalam tali hitam tumbuh dan berlipat ganda. Mata Jichang melebar dengan takjub saat dia merasakan aura membumbung tinggi dari Nithian. Dia hanya bisa berseru, ke-7, 8, 9, kelas 10. Tidak mungkin. Bahkan jika dia mendapatkan pengakuan tentang asal mula kegelapan, pertumbuhan seperti itu masih terlalu cepat. Aura gelap Nithian membumbung ke langit dan mencapai tingkat Raja Agung dalam sekejap mata. Semua ini terjadi tepat sebelum Jichang dan Api Ilahi. Butuh waktu yang sangat singkat bagi garis keturunan gelapnya untuk berkembang dari 0 hingga kelas 10. Siapa yang tahu berapa tahun dan berapa banyak kesabaran yang dibutuhkan untuk iblis yang lahir dengan garis keturunan paling mulia untuk naik ke kelas 10? Akan dianggap sebagai keajaiban jika seseorang bisa menyelesaikan peningkatan garis keturunan mereka dan bergabung dengan jajaran Raja Besar dalam 100 milenium. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan Nithian? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Jichang bahkan tidak akan bisa membayangkan makhluk manapun yang bisa menyelesaikan peningkatan garis keturunan mereka dalam waktu sesingkat itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kegelapan tertinggi melonjak dengan kekuatan gelap, seolah beresonansi dengan garis keturunan Nithian. Semua ahli kelas 9 dan 10 di tiga dunia dan tanah gelap yang membawa garis keturunan gelap, bersama dengan beberapa binatang buas dan serangga iblis dengan garis keturunan khusus, melolong dan memekik ketika garis keturunan gelap mereka tiba-tiba menjadi terpesona. Ini berarti keberadaan kuat lainnya dari jenis mereka telah memenangkan pengakuan tentang asal mula kegelapan. Banyak iblis sangat senang. Siapa itu? Siapa itu? Surga iblis telah melampaui. Siapa diras kita yang bisa memicu resonansi gelap ini? Tuhan memberkati kita. Kita ditakdirkan untuk berkembang sebagai manusia. Dalam kekacauan, Nithian tertawa lebar, iblis surga, kekuatan gelap aslimu sepertinya tidak bekerja padaku. Saat dia menghirup udara, gumpalan kekuatan gelap yang mengelilingi Grand Monarch Heaven Devil entah bagaimana disalurkan olehnya, dan mulai mengalir ke mulutnya yang terbuka. Ekspresi Grand Monarch Heaven Devil berkedip sedikit sebelum dia dengan cepat menekan tangan iblisnya ke arah Nithian. Simbol iblis yang tak terhitung jumlahnya kemudian jatuh seperti badai, memancarkan fluktuasi kekuatan gelap yang dapat menekan semua kehidupan dan bahkan membuat Dewa Iblis ketakutan. Gumpalan kekuatan gelap yang terbang menuju Nithian tiba-tiba membeku. Namun, ekspresi Grand Monarch Heaven Devil menjadi lebih buruk saat dia berkata, Nithian, kamu. Senyum tipis muncul di wajah Nithian. Terkejut? Bukan. Aku juga. Sejujurnya, saya memiliki media di lautan kesadaran saya yang memungkinkan saya untuk berkomunikasi dengan kegelapan untuk waktu yang lama. Aku hanya tidak menyadarinya. Dao kejahatan yang dicari oleh lima dewa jahat berasal dari asal mula kegelapan. Hanya saja mereka adalah Netherspirits dan tidak memiliki garis keturunan gelap. Itu juga alasan mengapa mereka belum mampu melampaui batas garis keturunan mereka. Namun, apa yang tidak bisa mereka lakukan, saya bisa. Saat garis keturunan gelap saya terbentuk, kebenaran mendalam yang mereka peroleh selama ratusan ribu tahun secara alami menjadi bagian dari garis keturunan gelap saya. Belum lagi rampage behemoth adalah eksistensi perkasa yang diciptakan oleh asal mula kegelapan juga. Saat dia berbicara, perubahan mulai terjadi pada bentuk asal hidupnya, yang semuanya seratus ribu meter. Banyak tanda iblis misterius mulai muncul di kulit merahnya saat garis keturunan gelapnya meletus. Tanda iblis berwarna hitam dan ungu, dan berisi rahasia terbesar dari kekuatan gelap. Warna pupil matanya terus berubah antara merah tua, hitam, dan ungu. Ledakan, dia melompat ke depan, dan muncul di depan Grand Monarch Heaven Devil. Gulungan kegelapan. Begitu dia berseru, kekuatan gelap dan kekuatan dagingnya menyatu dan mengembun menjadi banyak tanaman merambat yang tampak menakutkan yang tiba-tiba melesat keluar dari dada nitian dan melilit Grand Monarch Heaven Devil. Kekuatan gelap dan kekuatan kehidupan tampaknya membentuk persatuan yang menakjubkan di tangan nitian. Juga, mantra yang baru saja dia gunakan adalah penemuannya sendiri. Saat tanaman merambat mengikat Grand Monarch Heaven Devil, kekuatan yang mengamuk meledak dan menembus Grand Monarch Heaven Devil seperti pedang tajam. Dalam sekejap, kulit Grand Monarch Heaven Devil terkoyak, setetes demi setetes darah iblis naik ke kehampaan dari lukanya yang terbuka. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki sosok dewa iblis di dalamnya. Ruar, huau, sosok dewa iblis di dalam tetesan darah mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga dan menjatuhkan bumi. Saat ini terjadi, setiap ahli iblis di tiga dunia merasakan rasa sakit yang menusuk di jiwa mereka. Di sumur iblis, kekuatan iblis cair hitam pekat di bagian bawah tiba-tiba melonjak untuk melebur menjadi leluhur iblis yang telah diabadikan selama ribuan tahun. Segera setelah itu, sosok-sosok di dalam tetesan darah yang muncul dari daging robekan Grand Monarch Heaven Devil tampaknya hidup kembali. Grand Monarch Heaven Devil tertawa liar ketika dia merasakan kekuatan daging yang kaya mengalir ke dalam dirinya dari laut kehidupan melalui bola cahaya merah di dalam hatinya. Terima kasih banyak. Dengan sihir garis keturunan rahasianya, dia merangsang sosok-sosok itu dengan kekuatan daging dari laut kehidupan dan darah iblisnya, mengubah mereka menjadi pasukan ahli iblis yang kuat, binatang iblis yang jahat, dan serangga iblis yang menakutkan. Semua ahli yang telah meninggal dan makhluk iblis ini tampaknya untuk sementara diberi kekuatan dan kesadaran. Di bawah perintah Grand Monarch Heaven Devil, mereka masing-masing melemparkan sihir garis keturunan mereka yang paling terampil untuk mencakar, menggigit, dan menebas senjata mereka pada tanaman merambat gelap yang digunakan Nithian untuk mengikatnya. Nithian mengeluarkan harum dingin, dan berteriak dengan ekspresi mengejek, biarkan aku memberimu rasa origin resonance. Bes, bes, suara aneh menusuk telinga mulai datang dari tanaman merambat setan, seolah-olah itu adalah cacian melengking dari asal kegelapan. Semua ahli iblis yang dirampingkan, binatang iblis, dan serangga iblis segera mulai meringkuk. Saat mereka ragu-ragu dan meminta bantuan Grand Monarch Heaven Devil, Nithian berbisik, live grain. Tanaman merambat langsung diresapi dengan kekuatan hidup, dan berubah menjadi ular haus darah yang dengan cepat menerkam binatang iblis, serangga iblis, dan tetua iblis dan mulai menggerogoti. Saat mereka melakukannya, rantai kristal garis darah baru terbentuk di garis keturunan gelap di hati Nithian. Karena itu, banyak sihir garis keturunan yang berbeda dari Grand Monarch Heaven Devil, Dewa Jahat, atau Rampage Behemoth ditambahkan ke keahliannya. Mereka juga membantu memperdalam pemahamannya tentang kebenaran jahat di kedalaman asal kegelapan, seperti memberikan sepasang sayap kepada harimau. Kegelapan memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar leluhur iblis dan makhluk iblis hanya memperoleh satu kebenaran mendalam kekuatan gelap sepanjang hidup mereka. Hanya dengan menghabiskan ratusan ribu tahun untuk menguji dan mempelajarinya, mereka berhasil mengangkat garis keturunan mereka ke kelas 10. Grand Monarch Heaven Devil telah menguasai esensi dari variasi yang tak terbatas. Namun, dia belum mempelajari salah satu dari mereka secara ekstrim. Tidak seperti dia, banyak raja besar yang brilian dalam sejarah iblis, lima dewa jahat, dan Rampage Behemoth telah melangkah sangat jauh dalam budidaya mereka hanya dengan satu variasi. Pada saat ini, karena semakin banyak rantai kristal garis darah terkondensasi dalam garis keturunan gelap nitian, pemahamannya tentang variasi tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Beberapa saat kemudian, semua ahli iblis dan makhluk iblis menghilang ke dalam tubuh nitian. Gumpalan kabut hitam mulai naik darinya dan menyebar ke sekelilingnya. Didorong oleh laut aura daging merahnya, kabut hitam dengan cepat menyebar ke area itu dan menelan iblis surga Raja Agung. Kemudian, Ji Chang, Divine Flame, dan Pei Kiki, yang baru saja sadar kembali, melihat Grand Monarch Heaven Devil disusul ketakutan saat dia mati-matian mencoba melepaskan diri dari kabut hitam. Namun, dia tidak bisa. Di tanah yang gelap, Zhao Sanling menyipitkan matanya dalam wujud iblis kuno, seolah-olah dia mencoba merasakan sesuatu. Kemudian, dia bergumam, aku tidak percaya aura paragon gelap menurun tajam. Sudah berapa lama sejak transendensinya. Jangan bilang bahwa dia akan menjadi teladan sementara. Yang paling sementara, aku takut, kata Wu Ji dengan wajah tanpa ekspresi. Ada variasi tak berujung di kedalaman kegelapan. Variasi itu adalah kebenaran mendalam yang mengintai jauh di dalam asal mula kegelapan. Sejak zaman kuno, ras iblis telah menghasilkan ratusan raja besar dan binatang iblis kelas 10 dan serangga iblis. Selama mereka mengolah satu atau beberapa variasi yang berasal dari kegelapan hingga ekstrim, mereka bisa menjadi raja besar. Atau, seperti raja kegelapan, mereka yang disukai oleh asal-usulnya bisa langsung dijadikan panutan. Namun, hanya raja iblis surga agung yang dapat melihat melalui variasi asal kegelapan dalam artis sebenarnya, berpegang teguh pada hati nuraninya dan mencapai dao agungnya dengan bantuan variasi kegelapan. Awalnya, dia adalah favorit kegelapan yang terpilih. Dengan bakatnya, kemampuannya, dan fondasinya untuk menjadi teladan, dia akan mampu melihat variasi tanpa akhir yang berasal dari kegelapan selama dia diberi cukup waktu. Dia telah mampu melihat melalui semua variasi yang telah terjadi dalam sejarah iblis, seperti kegelapan, kehancuran, kemarahan, kebencian, keputusasaan, dan ketakutan. Itu karena Paragon, seperti asalnya, tidak bisa mati secara alami. Karena itu, mereka hampir abadi. Namun, dia telah kehilangan kesabaran. Dia menghadapi Nitian, yang telah bergabung dengan barisan Paragon dengan bantuan laut kehidupan dan membangkitkan bakat garis keturunan yang mengerikan yang memungkinkan dia untuk bahkan menelan dan memperbaiki misteri garis keturunan makhluk lain. Semua ahli iblis, binatang iblis, dan serangga iblis yang dia gunakan untuk menyerang Nitian adalah anggota kelas 10 yang kuat dan terkenal dalam sejarah iblis. Variasi kegelapan yang mereka pahami telah terukir dalam patung iblis yang menyatu menjadi tetesan darah iblis. Dirangsang oleh Grand Monarch Heaven Devil, mereka langsung dihidupkan kembali dengan bantuan Blood Essence yang diberikan oleh Sea of Life kepadanya. Arti sebenarnya dari kegelapan yang telah mereka pelajari selama ratusan ribu tahun juga telah diaktifkan dan telah ditampilkan dengan jelas. Kemudian, mereka dimakan oleh Nitian dengan Life Drain tanpa meninggalkan jejak. Ini secara langsung menyebabkan garis keturunan gelap di hati Nitian menghasilkan ratusan rantai kristal garis darah yang padat yang berkali-kali lebih tipis dari helai rambut. Semua rantai kristal garis darah dicap dengan bakat dan sihir garis keturunan baru yang sesuai dengan kegelapan. Dapat dikatakan bahwa Nitian telah menggabungkan kekuatan ratusan raja besar dalam sejarah iblis. Inti dari semua kekuatan ini, bagaimanapun, adalah daumendalam yang telah dipahami oleh Grand Monarch Heaven Devil variasi, karena garis keturunan kegelapannya awalnya berasal dari Grand Monarch Heaven Devil. Nitian seperti itu juga mendapat pengakuan tentang asal mula kegelapan. Ketika ditambahkan ke arti sebenarnya dari kejahatan yang telah dipahami oleh lima dewa jahat, kekuatan jahat rampage behemoth yang menghancurkan, dan bakat garis keturunan dari banyak raja besar iblis, binatang iblis kelas 10, dan serangga iblis, Nitian telah menjadi yang paling menakutkan. Keanehan dalam kekacauan, mengaum, Grand Monarch Heaven Devil melolong sedih dan melengking di kabut iblis hitam. Tetesan darah iblis menyembur dari tubuhnya yang tinggi dan bergunung-gunung. Setiap tetes darah iblis terpecah menjadi ratusan atau ribuan karakter iblis dan simbol iblis. Banyak bakat garis keturunan mulai beresonansi dengan hatinya dalam bentuk kata-kata, pola iblis, dan suara. Ledakan, ledakan, badai di sekitar tubuh iblisnya yang bisa menghancurkan langit dan bumi menjadi semakin bergejolak. Kekuatan iblis beriak yang mengerikan membuat jicang, api ilahi, yang telah mengambil sikap menunggu dan melihat, dan Pei Kiki, yang baru saja mendapatkan kembali kesadarannya, tanpa sadar menghindari mereka. Bagi sebagian besar raja agung dan ahli domain dewa di tiga dunia, jika mereka berani mendekati iblis surga raja agung pada saat ini, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan iblis gelapnya dan benar-benar lenyap. Kekuatan seperti itu mengingatkan jicang dan api ilahi dari ledakan besar yang telah menghancurkan segalanya dan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini pada awal waktu. Namun, yang mengejutkan mereka, tidak peduli seberapa keras Grand Monarch Heaven Devil berjuang, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kabut iblis hitam terus membungkusnya dengan kuat. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa kabut hitam terus berubah, kadang-kadang berubah menjadi dewa iblis yang bertarung yang bahkan lebih ganas dan menyeramkan daripada bentuk iblis kuno Zhao Sanling. Benjolan ungu raksasa tumbuh di kepala dewa iblis, seperti buah iblis yang tampaknya diam-diam mengandung kekuatan iblis yang tak ada habisnya. Dewa iblis memiliki ratusan mata iblis. Tubuhnya yang bengkak ditutupi dengan bilah hitam yang dingin. Kuku dan tangannya yang besar seperti gadar raksasa yang dapat dengan mudah menghancurkan domain dan menghancurkan semua alam di dalamnya. Kemudian, dewa iblis berubah menjadi iblis bangsawan yang anggun dengan wajah tampan, menatap Grand Monarch Heaven Devil dengan sikap dingin dan memerintah seperti dewa tanpa perasaan. Setelah itu, iblis yang mulia berubah menjadi serangga raksasa yang memiliki cairan hitam busuk yang mengalir di atasnya. Lidahnya yang ungu, licin, dan lengket sepertinya membungkus iblis surga Raja Agung. Serangga raksasa berubah lagi dan menjadi dewa iblis yang berdiri mengjulang di kedalaman kegelapan, aura gelapnya menutupi tiga dunia. Itu adalah Raja Kegelapan yang telah pergi. Sama seperti ini, kabut iblis terkadang melebar, terkadang menyusut, berubah menjadi sosok mengerikan yang telah mendominasi tiga dunia. Bakat inti, misteri garis keturunan, dan dao iblis yang telah mereka pahami dimanifestasikan dalam kabut iblis satu demi satu. Mereka menyerang potong tubuh kedagingannya, dan menggigit darah iblisnya. Tubuh iblis Grand Monarch Heaven Devil, yang bahkan lebih besar dari bentuk asal kehidupan Nitian, secara bertahap menyusut dalam kabut iblis yang mengikatnya. Saat ini terjadi, dia jelas merasakan bahwa energinya, kekuatan iblis, dan jejak gelap di garis keturunannya sedang ditelan, dilebur, dan dihapus. Ketakutan secara bertahap memenuhi hatinya dan setiap helai kekuatan dan esensi iblis dalam dirinya. Dia tahu bahwa ketakutan datang dari kedalaman kegelapan. Dengan statusnya sebagai teladan dan pengetahuannya tentang kegelapan, dia seharusnya tidak merasa takut. Hanya dia yang bisa membuat orang lain takut. Bagaimana dia bisa takut sendiri? Meskipun sudah lama mengetahui bahwa ayah darah dunia roh dan pohon kehidupan sangat kuat, dia tidak pernah merasa takut pada mereka. Adapun Kin Yao dari Laut Bintang yang terkutuk, dia hanya menganggapnya sebagai lawan yang layak untuk diperjuangkan, tetapi dia yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Baik Grand Monarch Sol Chapturer dan Grand Monarch Bon Pierser memandangnya sebagai pemimpin mereka. Ada banyak Raja Agung dan pakar domain dewa di tiga dunia, tetapi siapa yang bisa membuatnya takut? Bahkan ketika dia menghadapi asal mula kegelapan, dia hanya sangat menghormatinya. Setelah mengamati hatinya sendiri untuk sementara waktu, Grand Monarch Heaven Devil secara bertahap menemukan mengapa dia merasa takut. Ia, kekuatan, garis keturunan, dan kegelapan yang menghilang itu. Itu karena dia semakin lemah. Ketika dia kuat dan percaya diri, dia tidak takut. Namun, sekarang dia semakin lemah, sangat lemah sehingga siapapun bisa membunuhnya sekarang, wajar saja jika dia merasa takut. Apa yang tidak dia ketahui adalah ketika rasa takut memenuhi hatinya, laut kehidupan di bawah meninggalkannya, dan berhenti memberinya kekuatan hidup melalui bola cahaya merah darah kecil di dalam hatinya. Ini membuatnya sulit untuk menyembuhkan luka tubuh kedagingannya dengan kecepatan kilat seperti yang bisa dilakukan nitian. Segera, Grand Monarch Heaven Devil menyusut menjadi sangat kecil dalam kabut iblis hitam sehingga Jichang, Divine Flame, dan Pei Kiki secara bertahap gagal melihatnya dengan jelas. Guyuran, Guyuran, percikan cahaya kristal gelap seukuran sebutir beras terbang keluar dari kabut setan hitam. Mereka terbang ke asal kegelapan, yang kemudian menyempurnakan dan menggabungkan mereka ke dalam inti spiritual kegelapan di dalam laut spiritual Dongli. Sebelum dia menyadarinya, energi gelap gulita memenuhi lautan spiritualnya, dan bahkan membuat inti spiritual non-atributnya menjadi hitam. Sukses! Kabut iblis hitam berkumpul dan mengembun sebelum berubah menjadi nitian sekali lagi. Nitian menatap lautan darah di bawah, menyeringai, dan berkata, harapanmu adalah bahwa ayah darah dari dunia roh akan menyingkirkan pohon kehidupan dan makhluk hidup yang tidak relevan dan kemudian menanganiku. Yah, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Saat dia berbicara, dia secara bertahap menjadi ilusi dalam kekacauan sebelum dia benar-benar menghilang. Pei Kiki dan api ilahi berseru pada saat yang bersamaan. Nitian, Nitian, Jicang, yang sangat terkejut, berteriak, beraninya dia melepaskan diri dari kekacauan. Tanda seru, selama dia masih dalam kekacauan, tidak peduli apakah asal-usul kehidupan mau atau tidak, Nitian bisa mengekstrak kekuatan daging dari lautan darah untuk digunakan sendiri. Dia bisa menjadi tak terkalahkan di sini. Dia tidak akan pernah bisa diancam kecuali ayah darah dunia roh, yang sekuat dia dan memiliki asal-usul yang sama dengannya, kembali dari tanah gelap. Begitu dia keluar dari kekacauan, lautan darah akan mencegahnya mendapatkan kekuatan daging darinya, seperti yang terjadi pada pohon kehidupan. Selain itu, bahkan Paragon membutuhkan persetujuan dari asalnya jika mereka ingin masuk ke dalam kekacauan. Misalnya, jika pohon kehidupan ingin memasuki kekacauan setelah jatuh dengan lautan darah, ia harus melihat apakah lautan darah setuju. Ni Tian telah putus dengan lautan darah. Jika dia pergi, kemungkinan akan sulit baginya untuk mengembalikan kekacauan. Kenapa dia melakukan hal ini? Ji Chang tidak bisa mengerti. Koma, di tanah yang gelap, tiga ras luar dari dunia void, kekuatan jahat dari laut bintang terkutuk, dan banyak manusia bekerja dengan pohon kehidupan untuk melawan ayah darah dari dunia roh. Zhao Sanling, Qin Yao, Mo Heng, Yin Sing Tian, dan Rampage Behemot adalah kekuatan utama. Uji telah berulang kali menggunakan kekuatan waktu. Konsumsinya begitu luar biasa sehingga dia tidak bisa lagi memaksakan batasan waktu pada ayah darah dunia roh atau pohon kehidupan. Dia diam dan tidak bergerak saat gumpalan cahaya yang tidak biasa menyelinap dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Cahaya yang tidak biasa, yang seperti semacam darah atau air mata, adalah kekuatannya yang bocor. Silah, kilatan petir menghantam domain pedang Fantianze. Karena kilat, gumpalan cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba memudar, kekuatan spiritual mereka hilang. Petir yang berkedut memotong dan memusnahkan banyak halai kesadaran jiwa yang halus di domain Dewa Fantianze, membuat ahli kuat dari Heaven Spun Pavilion ini menjerit sedih. Mereti, mereti, dibekukan oleh kekuatan dingin, idola Dharma Ilahi Mo Heng membeku. Sinar cahaya darah ditembakkan dari mata ayah darah dunia roh, menembus pinggang idola Dharma Ilahi Mo Heng, dan menyebabkan idola Dharma Ilahi jatuh dan pecah menjadi kekuatan spiritual cemerlang yang memenuhi udara, seperti kaca yang jatuh ke tanah. Kemudian, ayah darah dari dunia roh menggunakan kapak emasnya. Bintang-bintang pecah yang terang dimusnahkan oleh lautan cahaya kemasan, membuat suara keras. Setiap bintang yang rusak adalah bintang dan kekuatan jiwa Kinyao. Saat mereka dimusnahkan satu per satu, rasanya seperti pisau tajam memotong potongan daging dari tubuhnya. Suara mendesing. Ayah darah dunia roh membuka mulutnya dan menarik nafas. Daun zamrut yang telah mengambang di udara setelah dipotong dari pohon kehidupan, tersedot ke dalam mulutnya yang raksasa, seperti paus raksasa yang mengambil air ke dalam mulutnya. Dia hanya mengunyah beberapa kali sebelum menelannya. Kekuatan hidup segera meletus di tubuhnya. Kekuatan kayu dari daun memeliharanya seperti embun manis, dengan cepat menyembuhkan luka ringan yang dideritanya dalam pertempuran. Perlahan-lahan, cabang-cabang pohon kehidupan yang rimbun, yang telah memancarkan cahaya ilahi yang berkilauan, mulai meredup. Karena pengaturan rahasianya, tanah gelap ini bisa menggantikan lautan darah dalam kekacauan dan mengumpulkan kekuatan daging para ahli yang mati di sini. Namun, dirusak oleh Wu Ji dan Zhao Sanling dan ditekan oleh upaya bersama dari asal-usul kehidupan dan bapak darah dunia roh, kekuatan daging yang dapat diperolehnya terus berkurang. Selain itu, ia tidak dapat mengekstrak kekuatan kehidupan dari asalnya untuk digunakan sendiri. Pertarungan panjang secara bertahap membuatnya lelah. Jika bukan karena para ahli seperti Rampage Behemoth, para dewa jahat, Qin Yao, Zhao Sanling, dan Mo Heng yang telah mengambil tekanan darinya, cabang dan akarnya pasti sudah terputus dan dipatahkan oleh kapak emas. Bam! Tiba-tiba, ia merasakan gerakan yang tidak biasa. Ah! Wu Ji yang tidak bergerak, tiba-tiba berteriak, ekspresinya terkejut. Banyak manusia dan ahli dari laut bintang terkutuk yang mengepung ayah darah dunia roh juga berteriak, ni Tian. Tuan muda, Tian kecil. Tiba-tiba, mereka melihat makhluk seperti dewa raksasa, yang kulit merahnya ditutupi dengan tanda dan pola iblis dan aura anehnya yang ganas memberi mereka tekanan tanpa akhir, muncul dari udara tipis. Dilihat dari wajahnya, itu jelas ni Tian, yang telah menghilang untuk waktu yang lama dan telah menjadi salah satu teladan. Saat iblis dari dunia void menatap dewa raksasa, yang hanya sedikit lebih pendek dari ayah darah dunia roh, darah iblis mereka mulai mendidih. Hampir semua ahli iblis dan binatang iblis dan serangga iblis yang mereka bawa menatap ni Tian baru ini dan entah bagaimana memiliki perasaan aneh bahwa mereka menyembah leluhur mereka. Mereka tidak bisa membantu mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Apa masalahnya? Bukankah dia bibrida manusia? Kenapa dia punya? Mereka bahkan merasa bahwa ni Tian adalah nenek moyang ras mereka, dan bahwa mereka sendiri adalah keturunannya. Mereka tidak tahu bahwa banyak tetua iblis kecil, serangga iblis, dan binatang iblis yang ni Tian telah sempurnakan dan gabungkan ke dalam garis keturunan gelapnya benar-benar menjadi ahli terkuat dalam sejarah iblis. Sekuat Zhao Sanling, melihat ni Tian sekarang, dia merasa kerdil. Perasaan dikerdilkan ini nyata dan mental. Bahkan ketika raja kegelapan telah menjadi teladan, Zhao Sanling tidak merasa begitu dikerdilkan olehnya ketika dia memeriksanya dari kegelapan. Zhao Sanling menundukkan kepalanya perlahan dan berbicara dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Ketika saya melihatnya, rasanya seperti saya sedang melihat semua klan yang luar biasa dalam sejarah iblis. Jika yang itu disebut raja kegelapan, saya merasa ni Tian harus disebut raja segala iblis sekarang. Dia adalah raja yang ingin disembak oleh semua iblis, binatang iblis, serangga iblis, iblis, dan orang-orang dengan garis keturunan kegelapan. Hanya saja, dia menambahkan, mengerutkan kening, bukankah Dong Li yang telah diterima oleh kegelapan dan menggantikan Grand Monarch Heaven Devil. Dia tidak bisa memahaminya. Saya tidak percaya Anda memiliki keberanian untuk kembali dari kekacauan, geram ayah darah dunia roh. Geramannya mengguncang seluruh tanah gelap begitu hebat sehingga banyak retakan spasial muncul di dalamnya, seolah-olah itu adalah bola yang akan meledak. Dia menatap nitian dengan mata merahnya yang haus darah. Aura tirani dan kejamnya mengembun menjadi kolom cahaya merah darah yang menembus kubah tanah gelap dan melesat ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Saat nitian muncul, dia tidak lagi memiliki saingan lain di matanya. Bahkan pohon kehidupan sekarang dianggap sebagai masalah kedua yang ingin dia singkirkan. Nitian adalah yang pertama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Gugusan bayangan terlihat melayang-layang di sekitar nitian, seolah-olah mereka sedang mengobrol dan bersorak. Beberapa dengan persepsi yang tajam melihat bayangan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Roh Void. Memang, bayangan-bayangan itu adalah Void Spirit yang asal-usul dalam kekacauan telah terpisah dari diri mereka sendiri dan dikirim ke misi yang berbeda. Mereka telah menyerang Dong Li dan menyebabkan kematian banyak makhluk hidup yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya. Namun, mereka sekarang bersorak untuk kembalinya Nitian dengan gembira. Ini karena mereka telah belajar dari asal-usul mereka sendiri bahwa Nitian, yang kepadanya laut kehidupan telah menaruh harapan besar, telah putus dari lautan darah dalam kekacauan dan menjadi musuhnya. Bagi Void Spirit dan asal-usulnya yang sesuai, lautan darah adalah penjahat yang paling keji. Sekarang Nitian telah putus dengannya, dia adalah sekutu dan harapan mereka. Void Spirit berceloteh seperti burung yang gembira. Mereka tidak lagi terlihat saat mereka berubah menjadi kelompok bola cahaya berwarna cerah yang menari di sekitar Nitian. Namun, Void Spirit terlalu kecil dibandingkan dengan ukuran tubuh raksasanya sehingga mereka hampir seperti lalat. Nitian menyipitkan mata sedikit untuk hati-hati memeriksa salah satu bola cahaya. Sepertinya dia melihat kesadaran Void Spirit mengalir seperti sungai biru di dalamnya. Roh kekosongan air gumamnya, matanya mengembara di sekitar tanah yang gelap sebelum dia melihat seaspirit yang sedang menatap bola cahaya biru dengan mata berkobar keinginan. Garis keturunan roh laut memiliki reaksi yang kuat, jadi mereka tahu bahwa bola cahaya biru itu adalah roh kekosongan yang berasal dari asal yang sesuai dengan garis keturunan mereka. Jika mereka bisa memperbaikinya dan menggabungkannya dengan garis keturunan mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi teladan di masa depan. Mata Monspirits, Light Spirits, dan beberapa ras lain dari dunia Void juga mengikuti bola cahaya yang terbang di sekitar Nitian. Mereka adalah harapan mereka untuk menjadi teladan. Sayang sekali, kata Nitian, menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat dengan tenang pada ayah darah dunia roh yang menggeram padanya. Dia tahu bahwa bapak darah dari dunia roh adalah kunci apakah dia bisa mendominasi dunia atau tidak. Garis keturunan emas, cian, dan perak putih di tubuhnya, yang berasal dari binatang tanduk emas, paus pemakan guntur, dan liger es, menggigil seperti makhluk kecil yang menghadapi binatang buas raksasa. Itu adalah aura ayah darah dunia roh yang mereka takuti. Mereka takut akan halilintar yang mengelilinginya, kapak emas besar yang dia pegang, dan batu dingin dijakunnya. Ketiga hal tersebut berhubungan langsung dengan asal-usulnya. Mengaum, derampage behemot melonjak dari tanah yang jauh ke langit dan terbang ke lokasi nitian hampir dalam sekejap. Rasanya lebih dekat dengan nitian sekarang. Nitian tersenyum, dan awan iblis ungu muncul di bawah kakinya seperti bunga teratai. Dia berjalan melintasi langit dan tiba-tiba menaiki rampage behemot. Sukses! Bunga teratai iblis, yang luasnya puluhan hektare, terbang menuju bapadara dunia roh seperti memutar cakram bundar yang tajam. Beberapa iblis yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak begitu mereka melihat bunga teratai iblis. Itu adalah teratai iblis raja agung dari ras kita, yang pernah sangat kuat di era kaisar tulang. Bakat garis keturunan Grand Monarch Devil Lotus memungkinkan bunga lotus iblisnya terbang ke seluruh langit, menebang semua makhluk hidup yang menghalangi jalannya. Oh, oh, bunga teratai iblis menghantam tulang rusuk ayah darah dunia roh, membelah dagingnya, dan memotong tulangnya. Namun, itu saja, wajah ayah darah tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Dia menatap bunga teratai iblis besar itu, terkekeh, dan dengan santai menepuknya beberapa kali sebelum bunga iblis raksasa itu meledak menjadi sinar cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya. Luka di dadanya langsung pulih, tidak meninggalkan bekas luka. Nityan meraung, pergi. Derampage behemot yang dia duduk mengangkang menggeram saat kekuatan iblis tak terbatas dan aura daging melonjak keluar dari tubuhnya. Dirangsang oleh garis keturunannya, kekuatannya meningkat tiga kali lipat. Ayo! Ayah darah dunia roh meludah dengan senyum muram sebelum cahaya kemasan bersinar begitu menyilaukan sehingga semua orang di sekitarnya tidak bisa membuka mata mereka. Cahaya kemasan berasal dari kapak emas raksasa di tangannya. Dalam sekejap, area di mana dia dan Nityan ditelan oleh lautan cahaya kemasan. Siapapun yang dekat dengan daerah itu ditekan oleh garis keturunan mereka. Sinar cahaya kemasan memercik ke segala arah. Masing-masing dari mereka mengandung arti sebenarnya dari kekuatan logam dan cukup tajam untuk menembus semua tubuh dan alam kedagingan. Bahkan Zhao Sanling, yang telah bermetamorfosis menjadi Ark Devil Kuno, tidak punya pilihan selain menggunakan sihir spasial untuk berpindah di antara ruang yang berbeda. Tiba-tiba, banyak ahli di Tanah Gelap menemukan bahwa, setelah kembalinya Nityan, Bapak Darah Dunia Roh tampaknya akhirnya membiarkan dirinya pergi dan mulai menunjukkan kekuatan pertempurannya secara ekstrim. Sukses! Kin Yao dan yang lainnya diam-diam mundur ke tempat Wu Ji berada, yang jauh dari Nityan dan Ayah Darah Dunia Roh. Nijin berkata, Tampak cemas, Senior Ji. Mengapa ada api iblis yang tak terbatas di aura Nityan? Bukankah dia telah maju menjadi teladan dengan bantuan laut kehidupan dalam kekacauan? Dia memperhatikan bahwa semua iblis dan makhluk iblis dari dunia void telah mengubah sikap mereka ketika mereka melihat Nityan, seolah-olah mereka sedang melihat leluhur mereka. Mereka bahkan belum pernah melihat Grand Monarch Heaven Devil seperti itu sebelumnya. Terlalu rumit untuk dijelaskan, Wu Ji berbicara dengan nada yang sulit. Yang bisa saya katakan adalah bahwa meskipun Nityan gagal menjadi teladan gelap, dia memiliki garis keturunan di tubuhnya yang beresonansi dengan asal mula kegelapan. Selain itu, garis keturunannya sangat aneh, karena mengandung banyak sekali perubahan dan misteri iblis yang tak ada habisnya. Nijin bingung, apa maksudmu? Mengapa Nityan bertarung dengan Bloodfather of the Spirit World dengan garis keturunan dan gaya bertarung iblis? Qin Yao bertanya dengan ekspresi serius. Wu Ji tidak bisa menjelaskan, jadi dia berkata, bahkan jika dia tidak bisa menjadi teladan yang gelap, dia adalah makhluk yang unik. Desir, Zhao Sanling terbang dalam wujud Ark Devil kunonya, dan dengan cepat menyusut ke wujud manusianya. Begitu dia tiba, dia menjatuhkan bom. Tanah yang gelap akan segera runtuh. Sejauh yang saya tahu, tidak mungkin ada teladan baru yang akan lahir. Memenangkan pengakuan Void Spirits adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Jika mereka yang lemah terus tinggal di tanah gelap, mereka akan mati sia-sia, yang tidak ada artinya. Saat dia berbicara, semua orang melihat anggota dari tiga ras luar di dunia Void mencari-cari celah spasial yang retak. Begitu mereka melihat pemandangan yang familiar di beberapa celah spasial, mata mereka berbinar sebelum mereka terbang ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Beberapa dari mereka berpikir bahwa mereka telah melihat sinar fajar. Namun, saat mereka terbang, mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan karena posisi celah spasial yang berkilau telah berubah dalam sekejap. Dengan demikian mereka dibunuh di luar keselamatan. Meski begitu, para penyintas dunia Void mulai mengungsi karena peringatan Zhao Sanling. Zhao Sanling, bagaimanapun, mengabaikan mereka, dan menggunakan cermin kekosongan dalam bentuk manusianya untuk membuka celah stabil yang mengarah ke dunia luar. Awalnya, akan sulit baginya untuk keluar dari sini dengan bantuan Void Mirror. Namun, tanah gelap tidak dapat menahan duel antara ayah darah dunia roh dan Ni Tian, jadi kandang, rusak, dan dia dapat menemukan peluang. Pada saat ini, bayangan biru tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Setelah melihatnya, para murid Void Spirit Society berseru kaget, Nona Pei, Kin Yao, Nijin, mereka yang berasal dari laut bintang terkutuk, dan Mo Heng semua menatap Pei Kiki dengan heran. Tanpa ekspresi, Pei Kiki mengangguk untuk menyambut Kin Yao, Nijin, dan Wu Ji, lalu dia berbicara, Zhao Sanling benar. Anda tidak bisa tinggal di tanah yang gelap lagi. Saya di sini untuk membantu. Spaceboundaris kristal terbang keluar dari tangannya dan menggantung tinggi di atas kepala yang lain. Desir, desir, banyak garis cahaya cemerlang melesat keluar dari aspek kristal batas luar angkasa. Setiap seberkas cahaya membelah celah spasial seperti pisau tajam. Tampaknya beberapa celah spasial mengarah ke Realm of Split Void, beberapa mengarah ke Sutter Battlefield, dan beberapa mengarah ke Realm of Milestrom di Domain of Heaven Python. 1795, Zhao Sanling telah menunjukkan jalan bagi ras dunia Void, menyarankan agar mereka pergi sesegera mungkin. Pei Kiki secara khusus kembali dari kekacauan dan mengaktifkan Spaceboundaris kristalnya untuk membuka celah, membantu semua yang selamat melarikan diri simen mungkin. Mereka berdua ahli dalam kekuatan spasial. Mereka tahu bahwa dinding tanah gelap tidak stabil, dan karena pertempuran sengit yang telah terjadi, serangan dari ayah darah dunia roh dan pohon kehidupan, dan kembalinya Ni Tian, tanah yang tidak biasa kemungkinan akan istirahat segera. Bahkan jika tidak, berapa banyak yang bisa selamat dari duel teratas di antara Paragon. Para ahli seperti Kin Yao, Mo Heng, Yin Sing Tian, dan yang lainnya pergi berkonsultasi dengan Wu Ji. Wu Ji menganggup dengan lembut. Setelah mereka mendapatkan jawaban positifnya, banyak ahli manusia dan kekuatan jahat dari Laut Bintang terkutuk segera menerima perintah mereka yang bukan Raja Agung yang terlambat atau ahli domain dewa yang terlambat harus pergi sesegera mungkin. Segera setelah perintah dikeluarkan, seberkas cahaya dapat terlihat terbang ke celah spasial tipis di berbagai bagian tanah gelap yang syarat keretakan. Garis-garis cahaya itu adalah ahli domain Sein atau Patriark Agung. Bahkan ahli domain dewa awal yang lemah dan Raja Agung awal dari Laut Bintang terkutuk merasakan gempa yang menghancurkan bumi yang disebabkan oleh duel antara Ayah Darah Dunia Roh dan Nitian dan pergi dengan pasrah. Hanya sedikit dengan kemampuan khusus yang memberanikan diri untuk tinggal meskipun mereka bukan Raja Agung yang terlambat atau ahli domain dewa yang terlambat. Zona pertempuran Ayah Darah Dunia Roh dan Nitian pindah ke tengah tanah gelap di mana akar pohon kehidupan berada. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berenang di langit seperti ular piton dan naga raksasa. Kristal dingin berkumpul untuk membentuk gunung es berkelok-kelok yang melayang di udara tetapi tiba-tiba meledak menjadi es dan bila es yang mematikan di beberapa titik. Di lautan cahaya kemasan cahaya darah merah melintas. Cabang dan daun hijau meledak dengan cahaya ilahi yang jernih melayang dan berubah menjadi formasi berkembang kayu kuno yang berbeda. Namun, kekuatan gelap asli yang dilepaskan nitian adalah yang paling mencolok di antara semua cahaya suci dan cahaya darah. Aura dagingnya yang berwarna ungu tua dan bertinta terus berubah, berubah menjadi banyak ahli brilian dalam sejarah iblis dan menampilkan berbagai garis keturunan dan sihir yang aneh dengan bantuan rampage behemot. Meretih, meretih, suara-suara aneh terus terdengar di dunia. Segera, sebagian besar makhluk hidup yang mengerumuni tanah gelap telah pergi. Mereka yang berani tinggal semuanya adalah orang-orang besar dan gembong. Apa yang terjadi dalam kekacauan? Moheng bertanya, menatap Pei Kiki dalam-dalam, saya merasa bahwa nitian ini tidak lengkap. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Tidak lengkap, apa artinya itu? Setelah ragu-ragu sejenak, Pei Kiki berkata dengan suara lembut, jiwa utama nitian masih dalam kekacauan di sungai jiwa. Dan dua dopel gangernya masih dalam asal-usul bintang dan api. Moheng terkejut, apa? Asal memutuskan untuk membuat paragon dari dopel gangernya, jelas Pei Kiki. Kemudian sesuatu terjadi, asal-usul marah dan berhenti. Kemudian, nitian memisahkan diri dari lautan darah dan membuktikan dirinya lagi, jadi asal-usulnya memaafkannya. Kata-katanya membuat semua orang bingung dan bingung. Wu Ji, yang mengerti kata-katanya, berkata dengan lembut, kamu hanya perlu tahu bahwa nitian ini, yang melawan ayah darah dari dunia roh, tidak dalam bentuk terkuatnya. Dia dapat terus tumbuh lebih kuat, jika jiwa utamanya dan dua dopel gangernya membuat terobosan besar dengan bantuan tiga asal-usul dalam kekacauan. Kemudian, Yin Singtian dan Qin Yao bertanya masing-masing. Bagaimana dengan Dongli? Bagaimana dengan Jicang? Pei Kiki mengerutkan kening dan menjawab, Jicang dipanggil oleh asal-usul bintang. Dia mungkin bergabung kembali dengan asalnya, atau dia mungkin diasingkan lagi. Adapun Dongli, asal mula kegelapan membantunya untuk melihat apakah dia bisa menjadi teladan manusia murni pertama tanpa garis keturunan. Asal-usul kegelapan sekarang sangat dekat dengan Nityan. Tetapi jika pertempuran Nityan dengan Bloodfather of the Spirit World menghabiskan terlalu banyak energinya, itu mungkin tidak akan berhasil. Banyak yang hadir tidak tahu apa-apa tentang kekacauan, asal-usul, atau pembuatan Paragon. Mereka tidak tahu bagaimana tanah gelap itu terhubung dengan kekacauan. Pei Kiki memberikan penjelasan singkat tentang hubungan antara asal-usul dan Paragon, dan peran yang dimainkan laut kehidupan dalam kekacauan. Kemudian, dia melanjutkan untuk berbicara tentang tanah gelap dan apa yang disebut jurang gelap. Tanah gelap tidak berada di dalam tiga dunia, tetapi di kedalaman zona gangguan luar angkasa, bisiknya. Tanah gelap tidak terbentuk secara alami. Keberadaannya dirancang, dan dibuat dari banyak alam super besar yang dihancurkan oleh Star Behemothus di era primal. Fragmen-fragmen dari alam super besar yang rusak itu dikumpulkan dan dipadatkan menjadi tanah gelap di zona gangguan ruang angkasa. Itu mungkin pecah setiap kali tidak tahan dengan dampak mengerikan dari pertempuran antara Paragon. Dan, tentu saja, setelah patah, pecahannya akan tetap ada, jadi bisa ditempa ulang. Biasanya Paragon yang baru dibuat yang bertanggung jawab untuk menyatukan kembali tanah gelap yang rusak. Raja Kegelapan, Kaisar Tulang, dan Roh Surgawi Raja Agung semuanya telah melakukannya. Tentu saja, pohon kehidupan paling sering melakukannya. Baik generasi pertama dan kedua dari pohon kehidupan telah mengumpulkan fragment untuk membentuk kembali tanah gelap di masa kejayaannya. Meski begitu, tanah gelap adalah tempat terbaik bagi para ahli super untuk bertarung. Dulu, asal-usul kehidupan dan asal-usul lainnya mencapai pemahaman bersama bahwa mereka akan mengatur makhluk yang telah mereka kirim untuk menciptakan tanah gelap dan membangun hubungan antara kekacauan dan tanah gelap. Mereka menjadikan tanah gelap sebagai platform, tangga, bagi mereka yang ingin menjadi teladan. Tidak ada hubungan langsung antara kekacauan dan dunia fana, dunia void, dunia roh, atau laut bintang terkutuk. Oleh karena itu, hanya dengan mengakses tanah gelap, memperoleh void spirits, yang merupakan kuncinya, dan menerima panggilan asal, seseorang dapat memasuki kekacauan dan menerima pemeriksaan asal. Hanya setelah mendapatkan pengakuan asal mereka dapat menjadi teladan dengan bantuan mereka. Jika asal tidak memberikan persetujuan akhir setelah mereka memasuki kekacauan, void spirit akan kembali ke asalnya. Kekuatan garis keturunan yang telah mereka kumpulkan selama ratusan ribu tahun akan dicabut secara paksa oleh asal-usulnya. Oleh karena itu, tidak semua yang masuk ke dalam chaos bisa menjadi teladan. Mereka mungkin direduksi menjadi abu terbang dan benar-benar menghilang, tidak meninggalkan apapun. Mengapa demikian? Tanya Moheng. Sebuah teladan berkaitan erat dengan asal-usul dan kekayaan tiga dunia, jadi keputusan seperti itu tidak dapat dibuat dengan gegabuh. Jawab Pei Kiki. Paragon dan asalnya dalam arti saling melengkapi dan setara. Juga, Paragon tidak mati karena sebab alami. Mereka memiliki rentang hidup yang tak terbatas, seperti asal-usul mereka. Jadi asal-usulnya harus paling hati-hati dengan ini. Jika mereka menciptakan pemberontak lain seperti star behemotus atau pohon kehidupan jahat lainnya, itu akan menjadi pukulan fatal bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Meretih. Meretih. Tanah gelap yang luas secara bertahap pecah. Runtuhnya tanah gelap datang lebih cepat dari yang dibayangkan semua orang. Seberkas cahaya keperakan melesat melintasi Heaven Flame Beast yang mengaum. Oh, The Heaven Flame Beast, yang berada di kelas 9 dan dilingkari dalam cahaya yang berapi-api, dipotong menjadi dua. Cahaya perak terang adalah bila spasial tajam yang berkeliaran tak terkendali. Tidak seperti celah yang retak, bila spasial ini terus bergerak dan mengumpulkan nyawa seperti sabit kematian. The Heaven Flame Beast memiliki garis keturunan dari Ancien Beast. Itu telah diatur oleh pohon kehidupan untuk datang dari dunia roh. Sekarang, binatang kuno, naga, dan titans berada di posisi paling canggung di tanah gelap. Zhao Sanling tidak memberi mereka bimbingan, dan Pei Kiki tidak peduli dengan hidup mereka. Bagian yang paling canggung adalah mereka bahkan tidak tahu siapa yang harus mereka ikuti sekarang. Apakah itu pohon kehidupan yang telah memimpin mereka ke tanah gelap atau Bapak Darah dari dunia roh? Kembalinya Bapak Darah dunia roh dari kekacauan telah membuat semua roh kuno menyadari bahwa dia adalah pencipta sejati mereka, dan bahwa pohon kehidupan hanya berperan sebagai pencipta mereka. Pada awalnya, mereka telah membantu pohon kehidupan melawan ras manusia, seperti yang dilakukan oleh Flora Grim. Setelah Ayah Darah dunia roh kembali, dia menyerang pohon kehidupan. Pada saat yang sama, mereka merasakan bahwa Ayah Darah dari dunia roh adalah asal-usul garis keturunan mereka yang sebenarnya. Karena itu, mereka harus menunggu dan mengamati situasi untuk waktu yang lama. Selama proses ini, bila spasial mematikan yang muncul di tepi tanah gelap sangat merugikan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang tanah gelap, dan mereka tidak tahu bahwa tanah gelap akan segera pecah. Mereka masih memegang tanah mereka. Namun, semakin banyak anggota mereka yang meninggal. Saat bumi berguncang dan ruang terbelah, perasaan mengerikan bahwa hari kiamat akan datang dan semua makhluk hidup akan mati menghantui hati mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa menyingkirkannya. Gemuruh. Jurang yang dalam merobek bumi. Sebuah pohon anggur zamrut melilit erat-erat naga raksasa luka oleh petir, seperti ular jahat keluar dari api penyucian. Naga guntur, yang garis keturunannya berada di kelas 9, diseret ke tanah oleh pohon anggur. Dalam prosesnya, aura daging naga petir dengan cepat terkuras abis. Sir, semakin banyak tanaman merambat zamrut dan cabang terbang keluar dari kedalaman bumi. Semua titans, ancienbis, dan naga menderita. Menghadapi cabang-cabang dan tanaman merambat yang tiba-tiba terbang keluar, banyak ancien spirits tertangkap basah saat mereka dibungkus dan diseret ke dalam tanah yang menganga. Dari kedalaman bumi terdengar suara tulang yang hancur. Semakin banyak titans, ancienbis, dan naga dihancurkan oleh cabang-cabang yang tiba-tiba terbang keluar. Darah mengalir seperti aliran di celah-celah bumi yang menganga. Mengendarai rampa GB Hemot, Nithian, yang diliputi aura gelap dan yang matanya merah, bertarung sengit melawan ayah darah dunia roh yang memegang rantai kristal garis darah di area tengah tanah gelap. Meretih, emas, ungu tua, dan kilatan gelap yang dicetak dengan prinsip gelap, misteri kehidupan, dan kekuatan yang tidak biasa dari asal usul logam, guntur, dan es berulang kali bentrok satu sama lain. Ayah darah dunia roh terus menyeringai. Saat bertarung, Nithian melirik cabang dan tanaman merambat yang diam-diam membunuh binatang kuno, naga, dan raksasa, dan segera tahu bahwa pohon kehidupan ada di belakangnya. Ketika ayah darah dunia roh telah kembali dari kekacauan, roh kuno telah melacak asal usul garis keturunan mereka dan menyadari bahwa dialah pencipta mereka yang sebenarnya. Ini telah membuat pohon kehidupan sadar bahwa ia tidak bisa lagi mendorong roh purba untuk memperjuangkannya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa roh kuno akan bergabung dengan bapak darah dunia roh dalam memeranginya. Oleh karena itu, ia telah meluncurkan serangan pendahuluan. Juga, itu memang membutuhkan aura daging yang kuat dari roh kuno untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatan pertempurannya sehingga dapat berpartisipasi dalam pertarungan antara Nityan dan ayah darah dari dunia roh. Tidak hanya roh kuno, tetapi juga beberapa dari dunia void juga diserang oleh pohon kehidupan, sementara ayah darah dari dunia roh bertarung dengan sengit Nityan. Seorang raja agung iblis awal ditelan oleh bunga raksasa yang mempesona dalam sekali jalan. Bunga itu menggeliat tulang-tulang raja besar iblis awal retak dan dia segera terdiam. Kemudian, bunga yang mempesona itu menyusut diam-diam ke dalam bumi seolah-olah kembali ke akar pohon kehidupan. Selama pohon kehidupan mendapat kesempatan, itu akan menyerang Neter Spirits, Seaspirits, Monspirits, dan Light Spirits juga. Serangan mendadaknya memprovokasi makhluk dari tiga dunia dan membuat mereka marah. Belum lama ini, didesak oleh Zhao Sanling dan Wu Ji, mereka bergabung untuk menyerang Ayah Darah Dunia Roh untuk mengulur waktu ketika telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa pohon kehidupan akan tiba-tiba berbalik melawan mereka. Seperti lautan darah dalam kekacauan, kata Wu Ji dengan tatapan mata yang dalam, Bapak Darah Dunia Roh maupun pohon kehidupan tidak menganggap serius kehidupan makhluk hidup. Kecuali ras yang mereka buat dan yang memiliki hubungan garis keturunan dengan mereka, semua makhluk hidup lainnya dianggap makanan. Lagi pula, Ayah Darah Dunia Roh Serangan pohon kehidupan menghindari floragrim. Pembantaian berlanjut, mendesis, mendesis. Saat pertempurannya melawan Ayah Darah Dunia Roh berlanjut, garis keturunan gelap di hati Nityan melahirkan banyak rantai kristal baru. Namun, saat dia menyembuhkan lukanya dan merangsang kekuatan gelapnya, semakin banyak kekuatan dagingnya yang dikonsumsi. Sekarang dia telah melepaskan diri dari kekacauan, dia terputus dari laut kehidupan. Dia tidak bisa lagi dengan bebas menyalurkan kekuatan daging tanpa akhir dari laut kehidupan. Kau merasakannya, Ayah Darah Dunia Roh bertanya sambil tertawa. Kamu melemah perlahan, karena itu tidak akan memberimu kekuatan daging. Kamu dan pohon yang diam-diam menyerangku telah ditinggalkan. Apa yang bisa kamu andalkan untuk bertarung melawanku tanpa pasokan kekuatan daging yang tak habis-habisnya yang diberikannya? Sekarang, kegelapan akan meledak, dan pohon itu tidak dapat memperoleh kekuatan dari kematian melalui tanah yang gelap lagi. Aku akan membunuh kalian berdua. Generasi pertama dan kedua dari pohon kehidupan telah membentuk kembali tanah yang gelap setelah dihancurkan, dan diam-diam membuat formasi mantra yang tidak biasa di dalamnya. Kehadiran formasi kehidupan memungkinkan semua makhluk hidup kuat yang telah mati di tanah gelap untuk bergabung langsung ke dalam pohon kehidupan sehingga aura daging mereka tidak menjadi kacau. Inilah alasan mengapa pohon kehidupan dapat dengan percaya diri rontok dengan asal-usul kehidupan dan ingin menggantikannya. Namun, dirusak oleh Zhao Sanling dan Wu Ji dan dipengaruhi oleh pertempuran sengit antara Ni Tian dan Ayah Darah Dunia Roh, formasi kehidupan yang tidak biasa tidak lagi efektif. Oleh karena itu, ketika pohon kehidupan telah melihat bahwa Roh Purba tidak berguna, ia segera meluncurkan serangan, membunuh mereka dengan tanaman merambat dan cabang untuk memulihkan kekuatannya. Jika tidak melakukan itu, ia tidak akan mampu mengimbangi konsumsinya saat pertempuran berlanjut. Seperti itu, Ni Tian juga dalam masalah. Kekuatan gelap yang sebelumnya digunakan Ni Tian dirangsang oleh kekuatan daging yang kejam yang dia kumpulkan dalam kekacauan. Namun, dia telah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan daging setelah bertarung sebentar. Saya berani untuk kembali karena saya memiliki sesuatu yang lain untuk diandalkan, kata Ni Tian. Pada saat berikutnya, Ni Tian, yang bertarung dengan Ayah Darah Dunia Roh, menghilang secara misterius. Dia kembali ke kekacauan. Kali ini, bukan laut kehidupan yang menerimanya. Itu adalah kegelapan. Dengan bantuan garis keturunan kegelapan barunya dan melalui panggilan asal itu, dia memasuki kembali kekacauan. Desir, dia terjun ke laut kehidupan yang luas. Tidak takut membuat marah hati, dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak menyangka bahwa aku akan dapat kembali di bawah bimbingan asal kegelapan, kan? Suara mendesing. Laut aura dagingnya meletus. Life drain-nya diaktifkan secara ekstrim saat dia dengan ceroboh menyerap kekuatan daging di lautan darah. Kekuatan daging yang dikonsumsi Ni Tian diisi ulang dalam waktu yang sangat singkat. Dia kembali ke kondisi puncaknya. Jantung kolosal di kedalaman lautan darah berdebar kencang. Setiap asal dalam kekacauan bisa merasakan kemarahannya. Asal usul logam, es, dan guntur terasa tidak nyaman, dan diam-diam terbang menjauh darinya. Gugus kegelapan, bagaimanapun, terus melayang di atas lautan darah seperti awan hitam pekat yang luas. Meskipun kelompok kegelapan masih jauh lebih kecil dari lautan darah, itu secara signifikan lebih luas daripada asal usul lainnya. Itu mengambil area utama dan diam-diam menghadapi lautan darah. Di kedalaman kegelapan, kekuatan gelap melonjak tak henti-hentinya di sekitar Dongli, yang tampak seperti matahari hitam yang terbit. Dengan lapisan kegelapan yang menyelimuti dirinya seperti kerudung iblis, tidak ada yang bisa melihat penampilannya lagi. Ini memberinya tampilan yang semakin mirip dengan raja kegelapan dalam sejarah iblis. Jicang belum kembali ke tanah gelap setelah terbang keluar dari bintang pertama. Sebaliknya, dia dan api ilahi telah memperhatikan kegelapan. Asal usul api, asal usul bintang, dan sungai jiwa diam-diam menyebar di sekitar kegelapan, seolah-olah mereka telah membentuk aliansi dengannya. Jika seseorang memeriksanya dengan penuh perhatian, mereka akan dapat melihat bahwa ada nitian di asal api dan asal usul bintang. Sementara itu, di sungai menakjubkan yang menyimpan keajaiban jiwa, jiwa sejati nitian diam-diam menyebar ke arus kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya telah menyatu dengan sungai sepenuhnya. Nitian, sosok cantik dan mempesona dalam api ilahi orannya merah memanggil dengan lembut. Nitian, yang telah memulihkan kehilangan kekuatan dagingnya di lautan darah, menyentakkan kepalanya ke arahnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan sekali pandang padanya, dia menyadari bahwa dia adalah bentuk daging yang telah ditempa oleh api ilahi untuk dirinya sendiri dengan esensi darah yang telah dia berikan sebagai hadiah, yang mirip dengan bagaimana Star Behemoth telah memalsukan bentuk daging mereka. Hubungan darah yang mendalam ada antara dia dan dia. Saat dia mengunci matanya padanya, dia menguraikan sejumlah besar informasi baru darinya. Itu di luar kekuatan asal api untuk membantu doppelganger apinya menjadi teladan sekarang. Kembali ketika Firespirit telah dimusnahkan, Void Spirit yang telah dipisahkan dari dirinya sendiri untuk menciptakan mereka telah dihancurkan juga. Ini telah memberikan pukulan berat pada asal api, itulah sebabnya ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu transformasi doppelganger Ni Tian pada tingkat fundamental. Hal yang sama berlaku untuk asal usul bintang. Mereka hanya bisa memberikan kemungkinan bagi nyala api dan doppelganger bintangnya untuk melampaui. Setelah merenung sejenak, Ni Tian menyadari bahwa asal usul bintang dan api menaruh harapan padanya. Memperlihatkan, Pei Kiki tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Setelah tiba, dia menemukan bahwa Ni Tian telah mengisi kembali kekuatan dagingnya melalui laut kehidupan dan telah memulihkan kekuatan pertempurannya yang luar biasa. Namun, sedikit kegembiraan bisa terlihat di wajahnya. Ni Tian, tanah gelap berada di ambang kehancuran, katanya cemas. Setelah itu, masuk dan keluar dari kekacauan akan menjadi sangat sulit. Seseorang harus melewati tanah gelap untuk memasuki kekacauan. Sama saja jika mereka ingin pergi. Jika Anda tidak segera pergi, Anda tidak akan bisa pergi setelah tanah gelap hancur. Jika itu terjadi, satu-satunya cara kamu bisa pergi adalah jika Paragon mengumpulkan pecahan dari tanah gelap dan membangunnya kembali. Saat ini, satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah pohon kehidupan dan ayah darah dari dunia roh dan mereka. Pei Kiki tidak menyelesaikan kalimatnya. Aku mengerti, kata Ni Tian. Jika dia meninggalkan kekacauan, dia tidak akan bisa menyalurkan kekuatan tanpa akhir dari laut kehidupan. Namun, Bapak Darah dari dunia roh bisa. Selama tanah gelap tidak meledak dan lorong itu tetap ada, dia akan dapat kembali ke kekacauan di bawah panggilan kegelapan. Namun, dia akan kehilangan hak istimewa ini begitu tanah gelap dihancurkan. Alasan mengapa ayah darah dari dunia roh memusatkan seluruh energinya untuk melawannya segera setelah dia kembali ke tanah gelap adalah karena ayah darah ingin menghancurkan jalan menuju kekacauan sehingga tidak ada lagi teladan dibuat. Sekarang saya adalah seorang teladan, dapatkah saya mengambang di lautan darah, Nityan tiba-tiba menutup matanya dan mendengarkan dengan seksama detak jantungnya sendiri. Saat dia melakukannya, kesadaran jiwanya sepertinya memasuki garis keturunan hidupnya dan kemudian mengaktifkan bakat garis keturunan life detection-nya. Saat ini, subjiwa kekuatan kayunya memainkan peran sebagai jiwa sejatinya dalam bentuk asal kehidupan miliknya ini. Dia memeriksanya dengan tenang. Dua kelompok cahaya tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Yang satu berwarna zamrut, yang lain berwarna hijau. Gugusan cahaya hijau melambangkan ayah darah dari dunia roh, sedangkan gugusan cahaya zamrut, yang sedikit lebih kecil, melambangkan pohon kehidupan. Kemudian, percikan kecil muncul, seperti banyak butir beras. Mereka mewakili para dewa jahat, rampage behemoth, master blood spirit, dan semua orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Sekarang, saat dia mengaktifkan deteksi kehidupan, semuanya terwujud di lubuk jiwanya. Ini mengingatkannya pada bintang-bintang terpisah yang tak terhitung banyaknya di asal usul bintang-bintang yang berhubungan dengan banyak sekali alam di tiga dunia. Ekspresinya berkedip. Segera setelah itu, semua kesadarannya terfokus pada gugusan cahaya zamrut. Apa yang tidak dia ketahui adalah saat dia melakukan ini, bentuk asal kehidupannya terus menggigil, dan dia kehilangan kekuatan jiwanya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tiba-tiba, sungai jiwa bergerak. Banyak arus halus dengan cepat berkumpul di dasar sungai, dan berubah menjadi jiwa sejati nitian. Versi ilusi, bentuk jiwa dari nitian tiba-tiba melihat ke bawah pada dirinya yang lain yang naik dari lautan darah. Jiwa sejati kembali, nitian ilusi di sungai jiwa diam-diam bangkit dari sungai yang menakjubkan dan menghantam seperti sambaran petir cian. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke atas kepalanya. Mata nitian terbuka, meledak dengan cahaya ilahi yang menakutkan. Setelah kembalinya jiwa sejatinya, persepsinya meningkat puluhan kali lipat. Kemudian, dia sekali lagi memfokuskan kesadaran jiwanya pada gugusan cahaya zamrut di kedalaman jiwanya. Hampir segera setelah melakukan itu, hubungan jiwa terjalin antara dia dan pohon kehidupan. Ini kamu, pesan jiwa yang sangat jelas datang dari pohon kehidupan. Segera setelah itu, pohon kehidupan tampak tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mengirimkan serangkaian pesan jiwa. Sekarang bantu aku, bantu aku memasuki kekacauan, panggil aku dan buat hubungan jiwa kita lebih kuat. Sesuai keinginan kamu, seperti jurang maut, pupil nitian yang melebar dengan liar sepertinya menyerap sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari sekelilingnya. Karena fluktuasi jiwanya, sungai jiwa mulai mengalir dengan tenang di sekelilingnya. Seperti yang terjadi, pola jiwa yang menakjubkan dimanifestasikan di dalamnya dari waktu ke waktu. Semuanya memiliki penampilan nitian. Mata nitian tenggelam dengan cepat. Kekuatan jiwanya meninggalkannya seperti wastafel yang tidak tersumbat. Semua asal, Jicang, Pei Kiki, dan api ilahi mengawasinya dengan tenang. Mereka semua tahu siapa yang dia coba panggil dengan risiko menguras kekuatan jiwanya. Tak lama setelah itu, nitian memegang kepalanya di tangannya dan berteriak kesakitan, kembali. Kemudian, sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kekosongan kosong di depannya. Sebuah pohon besar yang memenuhi pemandangan tampaknya menghancurkan banyak penghalang ruang, menghancurkan batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan menentang hukum magis langit dan bumi, dan dimanifestasikan dengan cara yang luar biasa. Laut darah yang luas mulai bergelombang karena kedatangan pohon kehidupan. Setiap asal dalam kekacauan dapat mengatakan bahwa lautan darah sangat terguncang. Dipanggil oleh nitian, pohon kehidupan memasuki kekacauan dari tanah gelap dalam sekejap mata. Selama ribuan milenium, pohon kehidupan telah mencoba memasuki kekacauan dan kembali ke lautan darah itu. Itu awalnya berasal darinya. Namun, lautan darah itu, yang merupakan asal mula kehidupan, telah menolaknya sepanjang waktu. Tampaknya tahu bahwa ia telah tumbuh begitu kuat sehingga tidak lagi di bawah kendalinya, dan bahwa ia telah rindu untuk mengasimilasi dan mengganti kesadarannya dengan kesadarannya sendiri. Oleh karena itu, ia menolak kesempatan untuk kembali. Pohon kehidupan juga tahu bahwa itu sedang ditentang oleh lautan darah, itulah sebabnya ia berakar di tanah gelap dan diam-diam membangun formasi mantra besar yang berisi kebenaran kehidupan yang mendalam dan dapat digunakan untuk mencegat kekuatan daging yang harus mengalir ke laut darah. Itu bisa mengambil waktu untuk melaksanakan rencana besarnya. Namun, itu tidak diharapkan bahwa kecelakaan akan terjadi untuk memungkinkan ayah darah dunia roh kembali ke kekacauan, membentuk kembali garis keturunan hidupnya, dan kembali untuk menghancurkan rencana besarnya dengan kekuatan pertempuran tertinggi di alam semesta ini. Ia berasumsi bahwa ia pasti akan menderita kekalahan telak dan akarnya dipenggal oleh ayah darah dunia roh kali ini. Kemudian, setelah Nitian dipanggil oleh asal kegelapan dan kembali ke kekacauan, dia berhasil memecahkan penghalang ruang dari kekacauan dengan bantuan sungai jiwa dan kekuatannya sendiri sebagai teladan. Yang mengherankan, ia merasakan pembukaan sebuah lorong yang aneh, dan berhasil kembali ke tempat kelahiran yang telah diimpikannya untuk dikunjungi kembali. Pohon kehidupan sangat bersemangat. Cabang dan daunnya yang tersebar luas bergoyang saat melayang di atas laut kehidupan. Konsumsi signifikan dari pertempuran yang telah diperjuangkannya telah mengurangi ukurannya beberapa kali. Namun, pada saat ini, akarnya yang tebal tiba-tiba menembus ke dalam lautan darah. Tetes demi tetes esensi kehidupan tertarik padanya dan menyatu ke dalam akar itu. Kemudian, di bawah tatapan banyak asal-usul dalam kekacauan, itu mulai berkembang dan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam beberapa saat, ia kembali ke ukuran aslinya. Gelap, gelap, cahaya ilahi zamrut mengalir melalui setiap cabang dan daunnya, mengandung kekuatan hidup yang cukup untuk memelihara dan mengubah alam manapun di tiga dunia menjadi alam utama floragrim lainnya. Upilnitian sedikit menyusut saat dia melihat akarnya mengubah esensi kehidupan yang kaya di lautan darah menjadi kekuatan kayu yang paling murni. Keberadaannya memenuhi seluruh area di atas lautan darah dengan warna hijau zamrut. Kekuatan kayu yang sangat halus dapat terlihat mengalir dengan lembut melalui cabang dan daunnya seperti sungai kecil. Namun, kekuatan seperti itu dapat diubah menjadi sinar cahaya ilahi untuk menembus logam dan batu yang paling keras dan membiarkan cabang-cabangnya memanjang tanpa batas dan setajam pedang. Terima kasih banyak daunnya berdesir. Ledakan, setiap cabang dan daunnya memancarkan cahaya zamrut yang mempesona. Jiwanya akan melintas melalui akarnya seperti arus listrik. Ekspresi terkejut memenuhi wajah nitian. Dia melihat seberkas lebar cahaya zamrut keruh meledak keluar dari akar pohon kehidupan dan ke jantung kolosal di kedalaman laut darah asal-usul kehidupan. Seperti sebuah lorong, seberkas cahaya zamrut tampaknya menghubungkan akar pohon kehidupan dan hati yang sangat besar itu. Jantung berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Nitian merasakan dengan sangat jelas bahwa asal-usul kehidupan adalah meratap, melolong, dan berteriak. Tampaknya berjuang untuk melawan cahaya zamrut yang menyatu ke dalamnya, karena itu adalah kesadaran pohon kehidupan, kebijaksanaan yang telah dikembangkannya setelah berdiri mengjulang di dunia roh selama ribuan tahun, keinginannya, dan aspirasi besarnya. Itu adalah keberadaan yang paling istimewa, bahkan sepanjang sejarah sungai berbintang ini dan di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di tiga dunia. Tidak hanya memiliki umur yang panjang, tetapi juga tidak seperti star behemotus, ia tidak jatuh ke dalam dormansi yang berkepanjangan setelah era primal. Sebaliknya, itu diam-diam mendominasi dunia roh dan mengamati dunia void dan dunia fana. Melalui era, kesadarannya tidak pernah berhenti berubah. Kebijaksanaannya telah berkembang. Pencerahan dan pengalamannya telah terbangun dan menjadi bagian permanen dari jiwanya. Mungkin kekuatan pertempurannya telah dilampaui oleh bapak darah dunia roh sekarang. Namun, kebijaksanaan dan pengalamannya jauh di atas miliknya. Sementara itu, itu adalah gumpalan kesadaran yang telah dipisahkan dari hati yang sangat besar itu untuk memulai. Oleh karena itu, penggabungannya ke dalamnya tampak sangat baik dan alami. Apa yang tidak dapat dicapai Nityan, tampaknya dapat dicapai dengan mudah. Sekarang, ia mencoba mempengaruhi, mengubah, dan mengasimilasi asal-usul kehidupan. Nityan mengamati dalam diam. Hal yang sama berlaku untuk semua asal-usul lain dalam kekacauan. Hati kolosal awalnya berwarna merah tua. Namun, sekarang, saat kesadaran pohon kehidupan terus menyatu ke dalamnya, warna hijau zamrut ditambahkan padanya, dan warna hijau itu meningkat dengan cepat. Jika asal-usul kehidupan adalah laut merah tua, maka kesadaran pohon kehidupan akan menjadi sungai zamrut. Jika cukup air dari sungai zamrut mengalir ke laut merah, itu akan mengubah laut merah semakin zamrut. Inilah yang dilakukan pohon kehidupan. Dengan menyuntikkan cahaya zamrut ke hati raksasa, ia mencoba untuk mengasimilasi asal-usul kehidupan, mengubah cara berpikirnya, dan membawa perubahan yang menggetarkan dan menggetarkan bumi. Hasil yang mungkin dari perubahan itu adalah bahwa asal-usul kehidupan akan tetap ada. Namun, kesadaran pohon kehidupan akan menguasainya. Di depan kegelapan, Ji Chang, yang berasal dari bintang pertama, berkata dengan nada yang sulit setelah mengamati untuk waktu yang lama, Nityan, kamu, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu membuat langkah yang benar. Nityan terkejut, lalu bertanya, apakah ada masalah dengan itu? Baik kesadaran maupun jiwanya tidak terpisah dari asal-usul kehidupan. Karena alasan ini, dia tidak bisa mengasimilasi dan menggantinya seperti yang bisa dilakukan oleh pohon kehidupan. Jika dia tidak bisa melakukannya, mengapa dia tidak bisa memanggil pohon kehidupan, yang juga menentang asal-usul kehidupan, untuk membantunya menghadapinya. Dengan senyum pahit, Ji Chang berkata, pohon kehidupan berasal darinya. Jika kesadarannya menggantikannya, maka ia akan menjadi asalnya. Jika itu terjadi, maka bapadarah dari dunia roh secara alami akan mengakui kesetiaannya. Pilihan apalagi yang akan dia miliki setelah mendapatkan kendali atas kekuatan asal-usul kehidupan. Apakah kamu pikir kamu tidak akan menjadi musuhnya setelah itu menjadi asal? Juga, sebelum itu tiba, asal-usul kehidupan tidak memiliki bentuk yang dibuat untuk bertarung, jadi dia tidak bisa menyerangmu. Sebaliknya, itu hanya bisa menghasut Grand Monarch Heaven Devil. Namun, begitu pohon kehidupan berhasil, bentuk pohon kolosalnya akan menjadi senjata tajam yang bisa digunakannya untuk melawanmu. Dengan itu di dalam kekacauan dan ayah darah dunia roh di luar, kamu sebenarnya menciptakan lawan yang lebih menakutkan untuk dirimu sendiri dengan melakukan ini pada asal-usul kehidupan. Ekspresi Nityan berkedip. Pada saat berikutnya, banyak cabang dan daun dari pohon pengisi kekosongan meluas dengan kecepatan kilat, dan membungkus bentuk asal kehidupan Nityan dalam banyak lapisan. Apa yang ditakuti oleh asal-usul kehidupan selama ini adalah pohon kuno itu. Jika Nityan terus melawannya, dia juga akan menjadi ancaman besar. Namun, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bagaimanapun juga, para Divine Spirit belum berkembang menjadi sebuah kekuatan. Sebelum itu, Nityan tidak akan bisa mengancam keberadaannya. Namun, pohon kehidupan berbeda. Karena ia dapat mengasimilasi dan membubarkan kesadarannya serta mengubah cara berpikirnya, itu adalah ancaman yang lebih besar di tangan. Awalnya, selama pohon kehidupan tidak dapat memasuki kekacauan, itu tidak akan dapat mempengaruhi atau mengasimilasinya. Ini telah menjadi sumber kepercayaannya. Namun, siapa yang mengira bahwa setelah transendensinya, Nityan akan dapat merasakan keberadaan pohon kehidupan dengan deteksi kehidupan, menentang banyak penghalang spasial untuk membuat koneksi dengannya, dan memanggilnya dengan jiwa sejatinya yang tinggi dan jiwanya. Bantuan Sungai Jiwa Segera setelah ikatan jiwa terbentuk, baik Nityan dan pohon kehidupan mengerahkan diri mereka sendiri dan secara ajaib memecahkan belenggu kekacauan, memungkinkannya untuk mengatasi batasan dan bermanifestasi dari ketiadaan. Saat itu muncul dalam kekacauan, asal-usul kehidupan memiliki firasat bencana, dan itu benar. Mendesis, mendesis, engah, engah, dibungkus dalam beberapa lapisan kekuatan hijau, bentuk asal kehidupan Nityan ditusuk oleh satu cabang pohon demi satu. Mereka memotong dagingnya ke dalam celah antara meridian dan tulangnya. Itu menyakitkannya sampai dia ingin mati. Setiap cabang dan setiap bagian dari kekuatan kayu dicap dengan kehendak pohon kehidupan, atau kehendak asal-usul kehidupan yang baru. Namun, kesadaran akan asal-usul kehidupan, yang telah merancang banyak skema untuk melawannya, didorong ke sudut lautan darah, di mana ia terus digigit dan diasimilasi oleh kesadaran pohon kehidupan. Tampaknya menatap Nityan dengan kemarahan, kebencian, dan ejekan, dan berkata, apakah Anda berpikir bahwa Anda akan menang dengan membawanya untuk menggantikan saya? Apakah kamu pikir dia akan melihatmu sebagai sekutunya setelah dia menggantikanku? Kau sangat menggelikan dan bodoh. Anda tidak hanya membawa malapetaka kepada saya, tetapi Anda juga membawa malapetaka pada diri Anda sendiri. Kesadaran akan asal-usul kehidupan yang datang kepadanya semakin lama semakin lemah, seolah-olah akan segera binasa. Tampaknya sangat menyesal dan marah. Semua void spirit yang dikirim keluar kekacauan akan mengembangkan kesadaran mereka sendiri dan menjadi jiwa yang mandiri. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa melewati banyak sekali kesengsaraan dan masih berdiri teguh di puncak dunia roh seperti pohon kehidupan. Oleh karena itu, kebijaksanaannya tidak tertandingi, karena kesadarannya sangat kuat. Sekarang setelah kembali ke kekacauan, itu seperti naga banjir yang telah kembali ke laut. Bahkan asalnya tidak bisa menekannya lagi. Asal-usul kehidupan tidak pernah takut pada bapak darah dunia roh karena tahu bahwa dia telah menghabiskan waktu yang lama dalam dormansi. Tanpa mengalami era turbulensi dan selamat dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak dapat tumbuh menjadi jiwa mandiri yang sekuat pohon kehidupan. Ia yakin bahwa dia akan mengikuti perintahnya dan tidak mengancamnya selamanya. Bagaimanapun, itu telah menciptakannya sebagai senjata perang belaka. Pohon kehidupan, di sisi lain, tidak dibangun untuk pertempuran. Namun, pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya telah sangat meningkatkan kesadarannya dan meningkatkan kebijaksanaannya, dan telah memberinya kemampuan untuk mengubah dan bahkan menggantikan asal-usul kehidupan. Itu selalu menyadari hal ini, dan telah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi. Namun, itu gagal. Kesadarannya perlahan menghilang. Segera, Nityan, yang dililit oleh pohon kehidupan, tidak bisa lagi merasakan kemarahan, kebencian, dan ejekan tentang asal-usul kehidupan. Sebaliknya, kesadaran lain tampaknya memperbaikinya dengan tatapan dingin, sama sekali tidak bergerak dari laut kehidupan, seolah-olah sedang melihat sebuah objek daripada makhluk hidup dengan daging dan darah. Nityan tahu itu adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan akhirnya menyerapnya sepenuhnya dan menjadi penguasa baru lautan darah tanpa batas ini. Karena berasal dari lautan darah ini, ia akrab dengan segala sesuatu tentangnya. Itu bahkan telah mengangkatnya dari lautan darah untuk melihat sepenuhnya kekacauan itu sekali. Terima kasih telah membantuku mendapatkan apa yang aku inginkan. Kesadarannya datang dari setiap cabang zamrut yang menembus ke dalam tubuhnya, dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terikat olehnya, Nityan tidak bisa menggerakkan rambut. Kekuatan dagingnya dengan cepat mengalir ke cabang-cabang yang menusupnya, memungkinkan semakin banyak cabang kecil tumbuh darinya. Ini adalah versi pamungkas dari Heavenly Wood Tones. Engah. Dalam beberapa saat, cabang-cabang tajam membelah kulit Nityan dan mencuat dari bawahnya. Sementara itu, tanah gelap terus runtuh. Tanah berguncang dan gunung berguncang. Banyak celah spasial memenuhi langit, bersama dengan bilah spasial brilian yang melintas dari waktu ke waktu. Namun, ayah darah dari dunia roh masih berdiri mengjulang seperti dewa kuno, tampak tersesat. Awalnya, dia mengacungkan kapak emasnya yang besar untuk melawan Nityan dan pohon kehidupan. Ketika pohon kehidupan telah menghilang, dia bermaksud untuk menyerang kekacauan untuk membunuhnya dan Nityan. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, dia membeku. Tatapan bingung memenuhi matanya saat dia merasakan perubahan besar dalam asal-usul kehidupan yang telah memberinya perintah, membimbingnya, dan memberinya kekuatan hidup. Saat auranya berangsur-angsur memudar, dia kehilangan tujuannya. Dia merasa mati rasa saat melihat kesekeliling pada langit dan bumi yang runtuh, kehidupan yang melarikan diri dari tiga dunia, roh kuno yang menatapnya dengan tatapan pemujaan, dan beberapa ahli seperti Zhao Sanling dan Qin Yao, yang telah memilih untuk tinggal dan jelas menyembunyikannya. Niat buruk terhadapnya, dia sudah lama terbiasa menerima pesanan dan melakukan penawarannya. Sekarang setelah itu hilang, dia sepertinya kehilangan makna dan keinginannya untuk bertarung. Setelah beberapa saat, ayah darah dari dunia roh bisa merasakan jiwanya lagi. Namun, dia secara naluriah tahu bahwa itu bukan dirinya lagi. Dia melihat ke atas dan kesekeliling, merasa lebih tersesat dari sebelumnya. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mulai berpikir tentang arti keberadaannya, dan merenungkan apakah dia harus menerima asal-usul kehidupan yang baru ini atau menjadi dirinya sendiri sekarang setelah asal-usul kehidupan yang dia tahu telah tiada. Semua orang yang telah memilih untuk tinggal di tanah gelap secara spontan dikumpulkan oleh pihak Zhao Sanling dan Wu Ji. Dengan suara lembut, Nijin bertanya pada Wu Ji, apa yang terjadi? Mereka semua melihat perilaku aneh dari Bloodfather of the Spirit World. Namun, mereka tidak tahu perubahan apa yang mengguncang surga yang terjadi dalam kekacauan. Pohon kehidupan memenjarakan Nijin dan mengisi lautan darah itu dengan kesadarannya sendiri, kata Wu Ji dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang bisa melihat bahwa dia berdarah dari sudut matanya sekarang. Dia telah membebani dirinya sendiri dengan menggunakan kekuatan waktu berulang kali untuk mengintip ke dalam kekacauan. Menjaga kepalanya tetap rendah, Wu Ji berkata dengan suara rendah, Sekarang, Ayah Darah dari Dunia Roh telah merasakan ada sesuatu yang salah, dan mengetahui bahwa Tuhan lamanya telah pergi. Dia merenungkan arti keberadaannya. Jika dia memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri mulai sekarang, dia akan menjadi Star Behemoth terkuat dan pemberontak yang pernah ada di alam semesta ini. Secara teknis, dia tidak bisa disebut pemberontak, karena kesetiaannya tidak berubah. Hanya saja asal dia setia tidak ada lagi. Setelah memberikan pidato yang tidak jelas kepada orang banyak, dia mengatakan kepada semua orang untuk memperhatikan perubahan dari Bapak Darah Dunia Roh, dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. 1.800